HSSB Season 21, Sisa Dari Sebelum Bencana Besar Secara umum, kebebasan untuk bertindak ini adalah hak istimewa tertinggi yang hanya tersedia bagi penatua kursi pertama Broadcrete Mountain. Sebenarnya, beberapa penatua kursi utama bahkan tidak memiliki hak istimewa seperti itu, atau lebih tepatnya hanya memilikinya di beberapa domain atau tempat tertentu. Misalnya, di wilayah surga timur, tetua timur memiliki hak istimewa seperti itu, tetapi di luar wilayah surga timur, dia lagi memilikinya. Dalam sejarah Broadcrete Mountain, belum pernah ada penatua kursi pertama yang masih seorang sarjana bela diri. Oleh karena itu, secara alami tidak ada seorang sarjana bela diri yang telah memperoleh hak istimewa seperti itu. Yan Zauge bisa dianggap belum pernah terjadi sebelumnya di bidang ini. Ini adalah hadiahnya karena telah berhasil memecahkan formasi besar domain iblis, mencegah sembilan dunia bawah untuk turun. Dari sudut pandang tertentu, hadiah ini bukan karena Yan Zauge adalah murid generasi muda, juga bukan karena bakatnya yang luar biasa di dao bela diri. Hadiah ini sebenarnya merupakan penegasan kemampuan Yan Zauge, penegasan atas penanganannya atas berbagai insiden besar yang muncul. Dalam beberapa hal, hadiah ini juga dari pencapaian Yan Zauge dalam Perang Tang Timur, vena magnetit raksasa di Cloud Portain Mountain, dan banyak hal lainnya, hingga pertempuran kali ini di danau tersembunyi yang jelas. Itu adalah akumulasi dari penampilan hebat Yan Zauge yang menyebabkan kepercayaan klan pada kemampuannya naik ke tingkat yang sama sekali baru, oleh karena itu menghasilkan hadiah yang belum pernah terjadi sebelumnya ini. Setelah pertempuran Clear Conce Alet Lake, ketenaran Yan Zauge telah benar-benar mengguncang dunia, bukan sebagai putra kursi pertama dari Broadcrete Mountain, Penatua Yan Woody, bukan sebagai murid generasi muda yang berbakat, tetapi sebagai orang yang, meski masih muda, sudah menjadi mampu mempengaruhi situasi global dunia ini. Divisi internal Broadcrete Mountain telah menyesuaikan pandangan mereka terhadap Yan Zauge sebelum ini, dan kali ini, petinggi Broadcrete Mountain telah meningkatkan evaluasi mereka terhadap Yan Zauge selangkah lebih maju. Memberinya otoritas dan kebebasan yang lebih besar berarti bahwa mereka lebih mempercayai kemampuannya, tetapi juga berarti bahwa dia akan memegang tanggung jawab yang lebih besar di masa depan. Yan Zauge sudah siap mental untuk ini. Meskipun dia memiliki kekuatan untuk membuat keputusan atas nama klan di tempat, ini tidak berarti bahwa dia akan sepenuhnya bebas dari kesalahan. Jika dia melakukan kejahatan keji, dia masih harus membayarnya. Sama seperti Tetua Timur, Pena Tuakin, sebelumnya. Pada prinsipnya, dia harus memiliki otoritas dalam segala hal yang terjadi di wilayah surga timur. Dan pada kenyataannya, ini memang benar untuk banyak hal. Namun, dalam masalah menerima atau tidak Feng Yunsheng, sementara Pena Tuakin bisa langsung membuat keputusan sendiri, jika itu ternyata menjadi kesalahan besar, dia harus bertanggung jawab penuh untuk itu. Yan Zauge baik-baik saja dengan ini. Lagi pula, sambil menikmati hak istimewa, wajar saja untuk memikul tanggung jawab. Saya masih muda dan belum berpengalaman, dan takut bahwa saya mungkin tidak dapat menanggung beban ini. Namun, karena klan percaya pada saya, memberi saya kekuatan seperti itu, saya akan bekerja dengan kemampuan terbaik saya, Yan Zauge membungkuk dengan sungguh-sungguh ke arah Yuan Zheng Feng. Yuan Zheng Feng tersenyum, Zauge begitu serius sudah berapa lama sejak terakhir kali saya melihatnya. Tenang, ini hadiah untukmu, dan tidak menambah beban di pundakmu. Saat ini, masalah Anda yang paling mendesak masih berkultivasi dengan rajin. Petik 2 Yuan Zheng Feng menghela nafas memuji, meskipun ada banyak kejadian kebetulan dan keberuntungan yang terlibat, kecepatan kultivasi Anda saat ini memang membuat orang-orang menatap dengan heran. Anda menghabiskan terlalu banyak waktu untuk berbagai macam studi di masa lalu, melihatnya sekarang, setelah membuangnya, kecepatan kultivasi bela diri Anda juga telah meningkat. Petik 2 Ekspresi Yan Zauge tidak berubah, saya menemukan sedikit keseimbangan, hanya saja dalam hal studi lain-lain itu, seringkali saya benar-benar mendorong dengan semua yang saya miliki. Fang Zun tertawa dari samping, bisa dibilang semua ini adalah kristalisasi dari akumulasi panjangmu. Mereka semua tertawa. Yuan Zheng Feng memikirkan sesuatu, berbicara tentang studi lain-lain, Zhao Ge memiliki pengetahuan tentang teks-teks kuno, dan sangat tertarik pada sisa-sisa yang tertinggal dari sebelum bencana besar. Seperti yang diketahui orang tua ini, Anda juga secara pribadi menemukan banyak sisa-sisa. Petik 2 Yan Zauge mengangguk, ya, Grand Master. Dia menatap Yuan Zheng Feng. Karena dia bertanya seperti ini, kemungkinan besar ada kelanjutannya. Mungkinkah klan itu telah menemukan sisa-sisa sebelum bencana besar yang belum pernah ditemukan sebelumnya? Jika memang seperti itu, Yan Zauge benar-benar sedikit tertarik. Yuan Zheng Feng berkata, di gurun besar domain angin, seseorang dari klan menemukan sepotong sisa-sisa, kemungkinan besar adalah sesuatu yang ada sebelum bencana besar, tertinggal setelah bencana besar terjadi. Namun, teks di sisa-sisa itu sangat aneh, dan sangat sulit untuk diuraikan dan dipahami artinya di dalamnya. Domain angin, di sebelah barat domain surga, juga berbatasan dengan pegunungan dan domain api, memiliki pasir kuning ribuan mil, dengan pegunungan tinggi dan sungai yang panjang, lingkungannya agak mengerikan, sampai-sampai Marsial Grandmaster merasa sulit untuk menahannya. Di padang pasir yang sangat luas, ketika terjebak di dalam, sangat mungkin bagi seseorang untuk kehilangan arah, akhirnya mati di lautan pasir, kehilangan nyawa untuk selamanya. Namun, meski kondisi di sana sangat mengerikan, langit melahirkan banyak benda untuk menyehatkan warganya. Domain angin yang luas dan tak terbatas, selain bahaya dan bencana alamnya, juga memiliki banyak harta dan sumber daya langka. Setelah tanah suci wilayah angin, gunung mimpi buruk hitam, telah dihancurkan selama satu tahun, gunung kredo luas, klan matahari suci, dan gunung tanpa batas yang tak terbatas semuanya telah mengirim pasukan mereka, masing-masing menguasai sebagian wilayahnya. Broadcrete Mountain awalnya memiliki keuntungan terbesar, hampir memiliki semuanya sendiri, tetapi setelah insiden dengan iblis api tahun itu, Broadcrete Mountain telah memburuk dari puncaknya, kehilangan sebagian besar wilayahnya di Windomain, terutama terus-menerus. Didorong kembali pada tahun-tahun konservatif ketika mereka mempertahankan profil rendah. Sementara klan matahari suci, naik menjadi tempat suci nomor satu seperti sekarang, telah menguasai wilayah domain angin dalam skala besar. Saat ini, lebih dari setengah wilayah domain angin berada di bawah kendali klan matahari suci. Broadcrete Mountain dan Infinity Boundless Mountain keduanya mendorong satu kaki di Windomain, konflik terus berlanjut di mana tiga secret grounds bertemu. Dalam pertempuran Tang Timur sebelumnya, Broadcrete Mountain telah menang besar, dan selain menyerang balik tanah domain api, itu juga memperluas wilayahnya di domain angin, kekuatan berbicara dan domain kontrolnya meningkat pesat. Mendengar bahwa itu memang tertinggal dari sebelum bencana besar, Yan Zhaoge menjadi lebih tertarik. Melihat Grand Elder yang duduk di bawahnya, seorang wanita tua dari generasi yang sama dengannya, Yuan Zhengfeng berkata, saudari magang junior He, biarkan Zhaoge membacanya sedikit, melihat apakah dia bisa mendapatkan keuntungan darinya. Wanita tua, pena tua He, mengangguk, mengambil kristal dan membagikannya. Yan Zhaoge mengambil kristal itu, memasukkan auraki ke dalamnya. Saat auranya bergetar, cahaya langsung keluar dari bagian luar kristal. Cahaya membentuk proyeksi di udara, membentuk pemandangan ilusi. Badai hitam yang mencakup segala hal menyapu lautan pasir di bawahnya. Kondisi alam di banyak tempat di domain angin masih tidak bersahabat seperti sebelumnya. Di permukaan gurun di depan, sesuatu yang menyerupai pilar batu bisa terlihat samar-samar. Pilar batu sebagian terlihat di luar pasir kuning, tampak tidak lengkap karena ada tanda-tanda rusak. Dan di permukaan pilar batu tertulis pola-pola yang sambil membawa udara yang berat, juga dalam dan rumit. Melihat pola-pola itu, samar-samar bisa dirasakan betapa luar biasanya pola-pola itu, namun sulit untuk memahami tujuan mereka dan apa artinya. Semua orang di sini selain Yan Zhaoge telah melihatnya sebelumnya, dan tidak hanya sekali, tapi melihatnya lagi sekarang, mereka masih tertarik olehnya. Melihat pilar batu dalam adegan ilusi, pupil Yan Zhaoge langsung membesar. Ibumu. Kata-kata vulgar hampir keluar dari mulut Yan Zhaoge. Ini adalah pilar dari istana surgawi sebelumnya. Yan Zhaoge menarik napas dalam-dalam. HSSB 202, keberuntungan yang mungkin ada. Yan Zhaoge melihat bagian pilar batu yang rusak itu, pikirannya bergolak seperti laut yang terbalik. Yan Zhaoge selalu mengingat bencana besar. Kesempatan untuk berhubungan dengan warisan yang mendahuluinya adalah sesuatu yang sangat dia minati. Tapi dari apa yang dia tahu, pada dasarnya belum muncul warisan yang berhubungan dengan istana surgawi di delapan dunia ekstremitas sampai sekarang. Satu-satunya jejak adalah kecurigaannya bahwa warisan Gunung Kredo secara samar-samar terkait dengan istana surgawi, tapi ini masih belum bisa dikonfirmasi. Selain itu, menurut informasi yang dipahami Yan Zhaoge, dari saat bencana besar hingga sekarang, tidak ada peninggalan lain yang terkait dengan istana surgawi muncul. Pilar batu yang rusak yang muncul di gurun besar domain angin ini, dulunya pernah menjadi pilar istana surgawi. Ini menyebabkan hati Yan Zhaoge berkobar. Dia selalu ingin mengetahui secara spesifik tentang bencana besar, dan warisan istana surgawi lebih berharga daripada warisan lain dalam hal itu. Sedangkan dari kelihatannya, pilar batunya sudah rusak sangat parah, dibandingkan dengan peninggalan lainnya, kemungkinan besar masih menyimpan lebih banyak petunjuk dan juga informasi. Setelah menatap dengan sungguh-sungguh pada pilar batu di dalam pemandangan ilusi sejenak, Yan Zhaoge berkata kepada Yuan Zhengfeng dan yang lainnya, polanya memang rumit dan juga kuno. Ingin menguraikannya seharusnya terbukti sangat sulit. Petik 2 Namun, saya samar-samar memiliki beberapa pemikiran tentang ini, hanya saja saya masih tidak bisa mengatakan seberapa besar keyakinan yang saya miliki untuk menguraikan pola sekarang. Bisakah pilar batu dibawa kembali? Petik 2 Dengan objek nyata di tangan, menganalisisnya dengan cermat, peluang untuk menguraikannya akan lebih besar. Penatuahe menggelengkan kepalanya sedikit, kamu juga harus waspada terhadap gurun barat besar di domain angin. Situasi di sana sangat rumit, sejauh bahkan Marsial Sein tidak bisa melakukan apa yang mereka suka. Petik 2 Dia juga sedikit bermasalah dengan ini, pilar batu itu telah terjerat bersama dengan kekuatan alami gurun barat besar, sehingga sulit untuk dihilangkan. Itu hanya bisa dibiarkan di tempat itu. Petik 2 Sudut mulut Yan Zhaoge bergerak sedikit. Artinya adalah, jika Anda ingin melihat pilar batu, Anda harus secara pribadi melakukan perjalanan ke gurun besar dan menderita pasir. Yuan Zhengfeng berkata, untunglah Anda sudah memiliki pemikiran tentang ini. Masalah ini tidak harus terburu-buru, waktu saat ini adalah ketika badai mimpi buruk hitam di Great Western Desert adalah yang paling sengit. Bahkan Marsial Sein, jika mereka masuk, akan merasa sulit untuk ditangani. Petik 2 Setelah beberapa bulan lagi, ketika badai mimpi buruk hitam perlahan-lahan melemah, Anda dapat masuk. Sisa-sisa itu terjebak di gurun besar barat, sulit untuk digali dan dipindahkan. Namun, karena kami tidak dapat melakukannya, itu juga harus sama untuk orang lain. Pada saat yang sama, tidak perlu khawatir akan dirusak oleh orang lain. Petik 2 Kepala Kelantua memandang Yan Zhaoge, Zhaoge, kamu tidak perlu terlalu terburu-buru dalam masalah ini, ingat saja. Petik 2 Yan Zhaoge mengangguk, menghentikan infus auraki ke dalam kristal. Adegan ilusi di hadapannya menghilang. Melihat pilar batu yang berangsur-angsur menghilang di depan matanya, tatapan Yan Zhaoge sedikit jauh dan dalam. Bagi orang lain, ini adalah warisan sebelum bencana besar yang sulit diuraikan dan dipahami. Tetapi baginya, ini adalah kunci untuk membuka misteri, bermanfaat bagi rencana masa depannya, pada saat yang sama juga merupakan kesempatan yang tidak disengaja. Yan Zhaoge menyipitkan matanya untuk sesaat. Mungkin, bukan berarti sama sekali tidak ada cara untuk mengeluarkan pilar batu dari gurun barat besar. Namun, seperti yang dikatakan Yuan Zheng Feng, tidak perlu terburu-buru. Bencana alam seperti badai mimpi buruk hitam seringkali bukan sesuatu yang bisa ditahan manusia. Siapa yang tahu berapa banyak martial grandmaster yang telah terkoyak oleh badai mimpi buruk hitam di masa lalu? Tanah suci domain angin yang lalu, gunung mimpi buruk hitam, selalu berharap untuk sepenuhnya menguasai gurun besar barat dan banyak bencana alam di sana. Namun, sampai mereka dihancurkan, mereka tidak pernah berhasil melakukannya. Dengan membagi wilayah domain angin sekarang, gunung kredo luas, klan matahari suci dan gunung tak terbatas-tak terbatas sebenarnya juga hanya mengambil kendali di tempat-tempat yang bisa dikembangkan. Di daerah-daerah seperti gurun barat besar, mereka hanya menguasai daerah pinggiran. Sederhananya, gurun grid west sama sekali bukan tempat bagi orang untuk tinggal. Saat ini, seperti domain bumi yang mematikan, itu juga merupakan tanah yang berbahaya. Namun, itu bagus bahwa bencana alam di grid western desert berhubungan erat dengan musim di sana, seperti black night marestorem yang menakutkan, dengan siklus sekitar setengah tahun, terkadang kuat, terkadang lemah. Saat badai lemah, praktisi bela diri akan dapat memanfaatkan kesempatan untuk memasuki kedalaman gurun. Tentu saja, bahaya dan kesengsaraan di gurun besar tidak hanya terdiri dari badai mimpi buruk hitam. Yan Zhaoge berkata, saya pertama-tama akan mengamati pola dari sebelumnya, mencoba memahami makna di dalamnya, menunggu badai melemah sebelum masuk. Yuan Zhengfeng menganggu, seharusnya begitu. Grandmaster, Yan Zhaoge, sedikit ragu-ragu sejenak sebelum bertanya, untuk alasan apa Penatua Wang dirusak dan dihentikan oleh Decimating Abyss. Penatua Wang adalah mata-mata yang diungkapkan oleh Heavenly Thunder Hall, operasi tertinggi mereka dari organisasi Decimating Abyss yang diketahui oleh Broadcrete Mountain. Seorang Grandmaster bela diri lama, dari generasi yang sama dengan Yuan Zhengfeng dan Elder He, Elder Wang sangat dihormati dan dijunjung tinggi di masa lalu. Yuan Zhengfeng dan yang lainnya terdiam sesaat, ekspresi penyesalan muncul di wajah mereka. Yuan Zhengfeng tidak menjawab karena itu adalah Elder He yang berkata, senior magang saudara Wang menjadi tua. Kalimatnya sederhana dan tidak jelas, namun Yan Zhaoge masih mengerti arti yang tersembunyi di dalamnya. Merendahkan karena usia, tidak lagi memiliki harapan akan terobosan, dengan umur panjang mendekati akhirnya. Penatua Wang sangat tua, umur panjangnya mendekati akhir sehubungan dengan basis kultivasinya. Ada sedikit harapan bahwa budidayanya terus meningkat di masa depan. Yan Zhaoge menghela nafas dalam hati, merasa kasihan pada Penatua Wang, sebelum dia tiba-tiba menyadari sesuatu, tanpa sadar mengangkat kepalanya saat dia melihat ke depan. Di sana, Yuan Zhengfeng tetap damai saat dia duduk di kursinya. Meskipun sudah lama mengetahui bahwa keinginan Yuan Zhengfeng sangat kuat, memiliki kepribadian yang tercerahkan dan optimis meskipun usianya sudah lanjut, Yan Zhaoge tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit khawatir. Karena luka yang dideritanya sejak lama, Yuan Zhengfeng telah terjebak di tahap melampaui mortalitas selama bertahun-tahun, di puncak semua martial grandmaster dunia ini, namun masih selalu hanya jarak setipis kertas dari alam martial saint. Harus diketahui bahwa ketika Yuan Zhengfeng telah melangkah ke alam master bela diri melampaui mortalitas tahun itu, itu bahkan lebih awal dari Huang Guangli, An Qinglin, dan yang lainnya. Pada akhirnya, dia malah terjebak di sana selama bertahun-tahun, melihat mereka yang tertinggal di belakangnya melampauinya satu per satu. Alasannya bukan karena bakatnya mengering, tapi karena ada rantai luar yang mengikatnya. Juga, Huang Guangli mencoba terobosan lagi di klan Matahari Suci. Ini memberi Yuan Zhengfeng lebih banyak tekanan. Tidak ada yang tahu betapa frustrasinya Yuan Zhengfeng sebenarnya, atau betapa tidak menerima penderitaannya, seberapa besar tekanan yang harus dia tanggung. Selain itu, karena luka lamanya, umur panjang Yuan Zhengfeng juga lebih pendek dari master bela diri melampaui mortalitas lainnya. Meskipun berpikir ini agak menyinggung grandmasternya, mengesampingkan emosinya, Yan Zhaoge harus mempertimbangkan masalah yang terkait dengan ini. Jika seseorang dengan kemauan yang besar seperti Yuan Zhengfeng kehilangan keseimbangan mentalnya, mereka akan jauh lebih keras kepala dan ekstrim daripada orang kebanyakan. Faktanya, setelah memahami bahwa ada orang-orang di antara berbagai tempat suci yang telah bergabung dengan De Cimating Abyss, di luar Broadcrete Mountain, mereka yang diam-diam mengkhawatirkan Yuan Zhengfeng tidak sedikit. Yan Zhaoge mengangkat kepalanya untuk melihat Yuan Zhengfeng bertemu dengan tatapan pria tua itu. Dia melihat itu jelas dan hidup, tanpa tanda-tanda kekeruhan sedikit pun, menyerupai anak kecil. Yuan Zhengfeng sepertinya tahu apa yang dipikirkan Yan Zhaoge saat dia tersenyum, adalah suatu kebohongan untuk mengatakan bahwa saya tidak sabar, seluruh dunia tahu bahwa tekanan yang ditanggung orang tua ini sangat besar. Petik 2 Namun, setidaknya untuk saat ini, masalah ini lelaki tua ini masih bisa menahannya. HSSB 203, pil surgawi yang mengembalikan surga. Melihat Yuan Zhengfeng, Yan Zhaoge juga tersenyum, saya terlalu terburu-buru dalam berbicara, saya mencari hukuman Grandmaster. Petik 2 Yuan Zhengfeng tersenyum, melambaikan tangannya, tidak masalah, masalah yang diungkap oleh masalah di Clear Conce Alet Lei kali ini memang sangat mengejutkan. Petik 2 Orang tua itu menghela nafas panjang ke arah langit, perambahan dari sembilan dunia bawah menembus semuanya, mata-mata sulit untuk dilawan. Sebenarnya, saya sudah menangkap beberapa mata-mata sebelum ini, hanya saja basis kultivasi mereka agak rendah, bukan seseorang yang setinggi saudara magang senior uang kali ini. Petik 2 Yan Zhaoge tersenyum tetapi tidak berbicara. Dalam situasi seperti itu, apapun yang dia katakan juga tidak cocok. Elder lama mereka dari generasi yang sama dengan Yuan Zhengfeng, Elder Wang telah mengalami masa-masa tergelap dari Broadcrete Mountain di sampingnya ketika mereka tetap bersikap rendah hati, berjuang bersama saat mereka melihat Broadcrete Mountain secara bertahap mendapatkan kembali vitalitasnya. Duduk di bawah Yuan Zhengfeng, kedua tetua agung juga diam. Mereka juga dari generasi yang sama dengan Penatua Wang, memiliki persahabatan bertahun-tahun dengannya. Yan Zhaoge tidak bertanya tentang bagaimana keadaan Penatua Wang sekarang. Setelah dikendalikan sebelum dapat meninggalkan Broadcrete Mountain, tidak dapat bersentuhan dengan ki jahat di kedalaman domain bumi, dia seharusnya tidak jatuh. Namun, jika niat jahat di dalam hatinya terlalu besar, akan sulit baginya untuk berbalik, bukan sesuatu yang dapat dicapai oleh beberapa kata sederhana pertobatan. Pikiran iblis seseorang telah tumbuh sampai batas tertentu, bahkan jika mereka tidak jatuh, bahkan jika mereka tampak tidak berbeda dari normal di luar, mereka sebenarnya juga sudah sulit untuk dihidupkan kembali. Mereka seperti Tong Mesiu yang bisa meledak kapan saja, pasti akan meledak, dengan itu hanya masalah waktu. Melihat ekspresi wajah mereka, serta tidak menyebutkan bagaimana mereka berurusan dengan Penatua Wang, Yan Zhaoge tahu bahwa situasinya mungkin tidak optimis baginya, kemungkinan besar sudah mencapai titik tidak untuk kembali. Dalam keadaan seperti itu, akhir terbaik baginya adalah di penjara di dalam ngarai penyegel surga. Dari sudut pandang tertentu, itu sebenarnya akan menjadi keputusan yang agak lunak, mungkin memegang harapan paling tipis bahwa Penatua Wang masih bisa kembali pada akhirnya. Sementara posisi Yan Zhaoge saat ini sudah bukan lagi sebagai murid generasi muda, dengan Yuan Zhengfeng dan mereka semua sangat menekankan pendapatnya, Yan Zhaoge memilih untuk tidak mengatakan apa-apa tentang masalah ini. Muncul dari aula besar, Yan Zhaoge mengikuti di belakang ayahnya, mengirimkan transmisi suara dengan aurakinya, bagaimana formula pilnya sekarang. Yan Di menjawab, setelah menerima formula pil yang Anda kirim kembali, saya telah menganalisisnya selama periode waktu yang lalu, saat ini sudah memiliki kepastian 80 hingga 90 persen. Yan Zhaoge mengangguk. Heaven Returning Divine Pil tidak mudah dibuat, dan dengan pencapaiannya saat ini di bidang alkimia, ditambahkan ke basis kultifasinya saat ini, dia juga tidak berani mengklaim 100 persen kepastian untuk berhasil. Namun, waktu tidak menunggu siapapun, dan apakah itu klan matahari suci, sembilan dunia bawah dan abis yang menipis, atau dunia iblis api, semua ini membawa tekanan yang sangat besar bagi Yuan Zhengfeng dan Broadcrete Mountain. Saat ini menempatkan banyak beban pada pil surgawi yang mengembalikan surga, Yan Zhaoge melihat lebih pada kemanjurannya daripada manfaat yang akan dicapai ayahnya setelah berhasil membuatnya. Di bawah sarang yang rusak, akan sulit menemukan telur yang utuh. Grandmaster Yuan Zhengfeng-nya menerobos penghalang itu, melampaui kematian dan mencapai kesucian, melangkah ke alam Marshal Sein, akan memiliki makna yang sangat besar bagi Broadcrete Mountain. Adapun manfaat lain di samping, mereka semua hanya akan menjadi tambahan untuk ini. Dalam meramu pil, itu lebih awal lebih baik, karena metode ramuan pil surgawi yang kembali surga sangat istimewa, membutuhkan pil untuk dikembalikan ketungku sembilan kali. Setiap pengembalian akan membutuhkan cukup banyak waktu, dan jika salah satu dari mereka gagal di tengah jalan, seluruh proses harus dimulai dari awal. Dengan demikian, meramu pil surgawi kembali adalah tugas yang sangat menuntut dan memakan waktu. Jika tidak beruntung, cara meraciknya kurang tepat, betapapun cukup bahannya, tak heran jika lebih dari 10 tahun dihabiskan tanpa terlihat hasil. Dan dengan situasi global saat ini, waktu yang tersisa untuk Broadcrete Mountain dan Yuan Zheng Feng tidak banyak. Yang di melihat ke arah Yan Zhao Ge, di hari-hari berikutnya, saya akan mencurahkan energi saya terutama untuk ramuan pil. Kultivasi Anda harus bergantung pada ketekunan Anda sendiri. Petik 2 Yan Zhao Ge mengangguk, kamu bisa tenang, aku tidak akan mengendur. Petik 2 Mengangkat kepalanya ke atas, Yan diberpikir keras, klan memberimu hadiah sebelumnya dengan hak untuk bebas bergerak tentang tiga tingkat pertama dari gudang bela diri, juga dengan kesempatan untuk memasuki yang keempat. Ini memungkinkan Anda untuk mendapatkan paru kedua dari seni mendalam ki jelas sebelumnya. Adapun tiga seni bela diri tertinggi dari klan kita, apakah kamu sudah membuat keputusan tentang mereka? Seni mendalam ki yang jelas adalah dasar dari gunung luas krit. Mereka yang menjadi murid langsungnya akan dapat mengolah paru pertama di ranah cendikiawan bela diri, hanya bisa mendapatkan paru kedua setelah menjadi grandmaster bela diri. Dan paru terakhir sangatlah penting, kondisinya sangat terbatas. Setidaknya sampai sekarang, mereka yang bisa mulai berkultivasi di dalamnya sementara hanya seorang sarjana bela diri, dari dulu sampai sekarang, hanya terdiri dari Zandongge, Yandi dan Yanzaoge. Adapun tiga seni tertinggi Broadcrete Mountain, mereka adalah seni bela diri tertinggi yang diturunkan di Broadcrete Mountain, mewakili tingkat pencapaian tertinggi dao bela diri Broadcrete Mountain hingga sekarang, berada di atas delapan seni ekstrim. Pada saat yang sama, mereka juga merupakan pencapaian tertinggi dari peradaban bela diri saat ini, yang mulai berkembang sekali lagi setelah bencana besar. Yanzaoge terkeke, saya harap Anda keberatan, tetapi jika saya bisa memilih, saya bermaksud untuk mempelajari telapak pengakuan iman luas surgawi. Tiga seni tertinggi gunung kredo luas adalah telapak kredo surgawi luas, pedang surgawi tak terukur, dan pedang surgawi tak terbatas. Ketiga seni bela diri tertinggi ini semuanya mendalam dan tidak dapat diprediksi, memiliki kekuatan besar, hanya praktisi bela diri yang paling menonjol dari Broadcrete Mountain yang mampu mengolahnya. Kondisi untuk mereka bahkan lebih ketat dari itu untuk paru kedua seni mendalam kijelas. Bahkan Fu Ensu, yang Yuan Zheng Feng perlakukan sebagai miliknya, hanya diizinkan untuk berkultivasi setelah dia menjadi martial grandmaster dan menghadapi ujian yang tak terhitung jumlahnya sampai Yuan Zheng Feng puas. Si Tai adalah pengecualian, tidak pernah berkultivasi dalam tiga seni tertinggi bahkan sekarang, hanya terus mengembangkan tubuh Fajra lebih jauh, ingin benar-benar menggalis semua potensinya. Ini karena kepribadiannya, menjadi kasus khusus yang tidak perlu dipertimbangkan di sini. Sementara itu, untuk Yan Di dan Fang Zun, Yan Di berkultivasi di pedang surgawi yang tak terukur, sedangkan Fang Zun berkultivasi di pedang surgawi tanpa batas. Mendengar pilihan Yan Zhao Ge, Yan Di tersenyum, dalam memilih seni bela diri, adalah benar untuk memilih yang paling cocok untuk dirimu sendiri. Tidak seperti jika sang ayah berkultivasi di pedang, putranya juga harus melakukan hal yang sama. Namun, saya berpikir bahwa Anda akan memilih pedang surgawi tanpa batas. Petik 2 Yan Zhao Ge tersenyum, sebenarnya, saya sangat tertarik pada ketiganya, hanya saja saya masih paling tertarik pada telapak pengakuan iman luas surgawi. Yan Di berkata, karena Anda diberi izin untuk naik ke tingkat keempat dan memilih, Anda harus membuat keputusan sendiri. Keduanya kembali ke kediaman Yan Di, bercakap-cakap sebentar sebelum Yan Zhao Ge pergi, dengan Yan Di terus menganalisis formula untuk pil surgawi yang kembali surga. Meninggalkan kediaman Yan Di, Yan Zhao Ge menarik nafas dalam-dalam, mengambil kristal itu, di dalam gambar kerangka rusak pilar batu istana surgawi yang terletak di gurun barat besar. Menunggu di luar, saat Ah Hu melihat Yan Zhao Ge muncul, dia buru-buru datang. Selain dia, Pan Pan Raksasa juga melaju dengan penuh semangat, dengan momentum akan mendorong Yan Zhao Ge ke bawah. Ukuran makhluk raksasa ini saat ini sudah sebanding dengan gajah, atau bahkan mungkin sedikit lebih besar dari itu. Yan Zhao Ge secara alami menghentikan Pan Pan dengan kesal saat dia menepuk kepalanya yang besar, kamu sudah bisa mengontrol ukuran tubuhmu sekarang. Menjadi sangat besar, Anda memakan terlalu banyak ruang. Bergegas secara membabi buta di klan, Anda bahkan mungkin merusak sesuatu tanpa menyadarinya. Petik 2 Pan Pan berkedip, aliran ki spiritual muncul di sekelilingnya, berubah menjadi api putih dan air hitam yang menyelimuti dan mengelilingi seluruh tubuhnya. Saat berikutnya, api dan air menghilang, dengan ukuran tubuhnya memang jauh lebih kecil. Yan Zhao Ge menganggup dengan puas. Kemudian, dia melangkah ke arah gudang bela diri. Level keempat dari Marsial Repository yang selalu dia minati sebelumnya, dia akhirnya bisa pergi dan mengalaminya kali ini. HSSB 204, saya benar-benar tidak bermaksud demikian kali ini. Seni bela diri Ahu yang saat ini berkultivasi sudah lama melampaui level lantai pertama dan bahkan lantai dua dari gudang bela diri. Namun, menurut aturan, menurut aturan, betapapun dekatnya dia dengan Yan Zhao Ge dan Yan Di, bukan murid Broad Creek Mountain, dia juga tidak bisa masuk ke Marsial Repository. Ahu sudah lama menerima ini, saat dia bertanya pada Yan Zhao Ge, Tuan Muda, sekitar berapa lama Anda akan tinggal di gudang bela diri? Yan Zhao Ge berpikir sejenak, kali ini sedikit istimewa, dan akan memakan waktu lebih lama dari waktu sebelumnya. Aku seharusnya tidak muncul sebelum matahari terbenam. Petik 2 Ahu menganggup, melambaikan tangannya ke arah Yan Zhao Ge, Tuan Muda, maka kamu harus sibuk dengan barang-barangmu, aku akan pergi mencari tempat bermain, dan datang ke sini untuk menunggumu saat matahari terbenam. Petik 2 Yan Zhao Ge juga melambaikan tangannya karena kebiasaan, dan cari tempat yang keren untuk bersembunyi seperti kucing. Sementara dia sedikit mengejek Ahu, Yan Zhao Ge tahu bahwa pria besar yang tampak biasa itu kemungkinan besar akan menemukan tempat untuk berkultivasi. Posisi Ahu dan tindakannya yang selalu mengikuti di samping Yan Zhao Ge sangat memudahkan orang untuk mengabaikannya. Namun, sebenarnya, Ahu belum berusia 30, lebih muda dari Sufei dan yang lainnya, sementara seusia dengan Liu Shengfeng dan Xie Yacan. Mampu mencapai dasar kultivasi pada usia seperti itu, selain memiliki bakat yang luar biasa, pria besar ini juga jauh lebih rajin dan pekerja keras dalam kultivasi bela dirinya daripada kebanyakan orang. Yan Zhao Ge memasuki level pertama dari gudang bela diri. Pada saat ini, ada beberapa orang di sana, semua murid yang lebih muda dari Broadcrete Mountain yang telah memasuki klan beberapa saat kemudian. Melihat Yan Zhao Ge, semua orang tertegun sejenak, sebelum mereka membungkuk ke arahnya bersamaan, salam, kakak magang kakak Yan. Bagi orang-orang muda ini, sementara Yan Zhao Ge memiliki generasi yang sama dengan mereka, dia sudah menjadi sosok legendaris. Melihat Yan Zhao Ge, mereka bahkan lebih gugup daripada saat melihat banyak sesepuh klan. Yan Zhao Ge tersenyum dan menganggup ke arah mereka. Kemudian, tatapannya menyapu area tersebut, dia tiba-tiba melihat wajah yang dikenalnya. Mengenakan pakaian putih yang ditutupi oleh jubah biru berbatas hitam, Feng Yunsheng mengenakan pakaian inti, murid langsung dari Broadcrete Mountain. Di sampingnya mengikuti seorang anak, yang saat ini menatapnya dengan bingung. Tepatnya Han Longer, Ying Longtu. Ying Longtu masih terlihat agak lamban, tapi dia sepertinya mengenali Yan Zhao Ge. Feng Yunsheng tersenyum, Longtu, bukankah kamu selalu bertanya padaku kemana saudara magang senior Yan pergi? Dia ada di depanmu sekarang. Petik 2. Ying Longtu tersenyum sederhana, senior. Kakak magang senior Yan. Sambil tersenyum, Yan Zhao Ge menganggup, mendekati mereka, tidak melihatmu selama lebih dari setengah tahun, Longtu telah tumbuh cukup banyak. Dia menoleh untuk melihat Feng Yunsheng, tersenyum, kalian berdua sudah cukup dekat. Feng Yunsheng menatap Ying Longtu, dengan agak aneh sebelum berkata, karena kita memiliki kepentingan yang sama. Sudut mulut Yan Zhao Ge bergerak sedikit. Makan. Juga sangat mahir dalam hal itu, Feng Yunsheng mengangguk, menepuk bahu Ying Longtu, berkali-kali, aku bahkan tidak berani menyalakan api di Broadcrete Mountain, malah pergi berburu. Kalau tidak, dengan kita berdua ditambahkan bersama, beberapa hal di gunung mungkin telah punah. Petik 2 Yan Zhao Ge tertawa, setelah kembali kali ini, Anda harus memasukkan saya juga. Feng Yunsheng menatap, Anda, Tuan Muda Kredo yang luas, yang terkenal di bawah langit sebagai putra kesayangan surga dari generasi baru, sebenarnya berjuang untuk makanan dengan wanita dan anak-anak yang lemah bagaimana Anda tega melakukannya. Apakah kau tidak takut itu akan merusak reputasimu? Petik 2 Kalian berdua juga bisa dianggap wanita dan anak-anak yang lemah. Yan Zhao Ge menilai dia dan Ying Longtu, menggelengkan kepalanya dengan jijik pura-pura. Namun, setelah beberapa kali melirik, Yan Zhao Ge tiba-tiba terkekeh, menahan beban Ying Longtu sebagian besar telah jatuh ke pundak Anda. Apakah Anda merasa seperti seorang ibu? Longtu, kamu memanggilnya apa? Tidak menunggu Feng Yunsheng membanta, Yan Zhao Ge bertanya pada Ying Longtu sambil tersenyum. Ying Longtu melirik Feng Yunsheng dengan agak bingung sebelum menjawab dengan jujur, kakak magang junior, Feng. Yan Zhao Ge menggelengkan kepalanya berulang kali, salah, salah, kamu harus memanggilnya. Ibu Yun. Ying Longtu berkedip, memutar kepalanya untuk menatap Feng Yunsheng, tampaknya benar-benar mempertimbangkan apakah dia harus mengubah panggilannya terhadapnya. Bahkan Feng Yunsheng yang santai ditatap oleh tatapan ini sampai rambutnya berdiri sedikit. Dia menatap Yan Zhao Ge dengan tidak senang untuk sesaat, lalu mendengus, mengirimkan transmisi suara dengan orakinya, anak berbulu siapa ini, sudah agak tua namun masih belum dewasa, hanya tahu bagaimana cara merebut makanan dari adik laki-lakinya semua. Sepanjang hari. Petik 2. Apa yang membuatmu begitu bersemangat tentang itu? Ini juga bukan mengambil susu untuk diminum. Santai. Yan Zhao Ge gagal untuk berpikir sedikit sebelum dia berbicara. Dengan santai membantahnya, hanya langsung merasakan kata-kata yang tidak pantas setelah mereka keluar dari mulutnya. Erem. Maaf. Petik 2. Feng Yunsheng tertegun, hanya bereaksi setelah beberapa waktu berlalu, melihat Yan Zhao Ge merasa agak menjengkelkan sementara juga lucu. Dia malah tersenyum saat ini, juga tidak merasa tertekan saat dia terkekeh. Maafkan saya, Pak. Aku telah membuatmu kecewa. Musimnya tidak tepat, dan toko kami memang tidak memiliki hidangan ini saat ini. Bahkan wanita yang terampil pun akan kesulitan memasak makanan tanpa nasi. Petik 2. Yan Zhao Ge mengeluarkan batuk kering, tidak apa-apa, tidak apa-apa jangan simpan dalam hati. Untungnya, beberapa kalimat terakhir tersebut dikomunikasikan melalui transmisi suara melalui auraki, dan orang lain tidak dapat mendengarnya. Jika tidak, dengan begitu banyak saudara dan saudari magang junior di samping mereka, jika mereka mendengarnya, itu mungkin sedikit buruk. Keduanya bertukar pandang, lalu mengubah topik dengan pemahaman diam-diam. Feng Yunsheng tertawa dengan tenang dan alami, mereka semua mengatakan bahwa gadis-gadis yin ekstrim generasi saya, sebagai sarjana bela diri, dapat mengguncang situasi global dunia ini. Namun, pada akhirnya, dasar dari ini masih terletak pada artefak suci, mahkota yin ekstrim. Petik 2. Ini tidak bisa dibandingkan dengan kakak magang saudara Yan kali ini, benar-benar mengandalkan kekuatan pribadi Anda untuk mengubah situasi secara signifikan, berdiri melawan dan menggulingkan gelombang besar. Yan Zouge melambaikan tangannya, itu terlalu berlebihan, ada sedikit keberuntungan yang terlibat kali ini. Petik 2. Setelah masalah ini, saya juga memikirkannya, Yan Zouge mendesah, berkata, memikirkan kembali seluruh kejadian, itu masih agak berbahaya. Ketika saatnya tiba untuk buku-buku yang akan digunakan, membenci betapa sedikit yang telah dibaca sebelumnya aku merasakannya secara mendalam kali ini. Dulu, meskipun saya telah melakukan beberapa penelitian tentang formasi sebelumnya, itu hanyalah penelitian permukaan. Untuk formasi besar domain iblis kali ini, saya tidak dapat melihat banyak prinsip serta detail peredarannya, jika tidak, saya tidak akan mengambil risiko mengambil langkah saya pada saat kritis terakhir. Petik 2. Saat Yan Zouge mengatakan ini, dia menggelengkan kepalanya, kembali ke gunung kali ini, di sisa waktu yang tersisa dari kultivasi, saya telah memutuskan untuk lebih berusaha pada formasi, bekerja untuk menutupi kekurangan saya sendiri. Saat dia mengatakan ini, Yan Zouge tiba-tiba menemukan Feng Yunsheng mengarahkan tatapan aneh padanya. Yan Zouge menunduk untuk melihat pakaiannya. Mereka dipakai dengan benar. Apa arti ungkapanmu ini? Yan Zouge bertanya dengan rasa ingin tahu. Feng Yunsheng menilai Yan Zouge secara menyeluruh, lalu berkata kepadanya dengan nada yang aneh, Senior Magang Saudara Yan, tahukah Anda? Mengatakan itu dengan sangat serius barusan, kamu tampak sangat sombong. Petik 2. Hah? Yan Zouge bingung dengan ini. Feng Yunsheng berkata, Senior Magang Saudara Yan, sementara saya tidak ikut kali ini, saya juga mendengar bahwa formasi besar itu akan dihancurkan, itu tidak bisa hanya dicapai dengan kekuatan fragment artefak suci. Pencapaian tinggi dalam formasi juga dibutuhkan untuk secara akurat menangkap peluang instan itu. Secara umum, banyak martial grandmaster juga tidak dapat melakukannya. Petik 2. Kamu sekarang mengatakan bahwa pencapaianmu dalam bentukan terlalu rendah, masih perlu terus berusaha di dalamnya. Ini benar-benar. Petik 2. Feng Yunsheng memandang Yan Zouge dengan jijik. Mungkin dia tidak tahu apa artinya bertingkah keren, tetapi ini tidak menghentikannya untuk meremehkan tindakan Yan Zouge seperti itu. Yan Zouge tertegun sejenak sebelum akhirnya bereaksi, tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Meskipun saya lebih suka bertingkah keren, lebih suka pamer, lebih suka terlihat saleh di hadapan orang lain. Aku benar-benar tidak berpikir untuk melakukannya sekarang ah. Kali ini, saya benar-benar merefleksikan diri saya dengan sangat sungguh-sungguh, rendah hati dan mawas diri ah. Aku benar-benar ingin berusaha lebih keras dalam meneliti formasi, meningkatkan kemampuanku di bidang ini ah. HSSB 205, Sarjana Bela Diri Termuda Yan Zouge kaget Melihat Feng Yunsheng, sudut mulutnya bergerak-gerak, kakak magang junior Feng, saya sangat serius, sangat sungguh-sungguh percaya bahwa saya perlu meningkatkan pencapaian saya dalam formasi, melakukan kerja keras di bidang itu. Feng Yunsheng terkejut saat dia dengan hati-hati menilai Yan Zouge, berkata dengan agak tidak berdaya setelah beberapa saat, denganmu seperti itu, saudara magang senior Yan, bukankah ini membuat orang lain tidak tahu di mana harus menempatkan wajah mereka lebih. Setidaknya sekarang, aku merasa seperti orang idiot. Yan Zouge terdiam beberapa saat sebelum dia tiba-tiba tertawa, tidak apa-apa. Bagaimanapun, seringkali, ketika Anda berpikir seperti itu, sebenarnya tidak salah. Memfitnahku sesekali juga dari kesan yang kuberikan padamu. Sebenarnya, itu juga tidak bisa dianggap karena kamu memfitnahku. Petik 2 Mendengar kata-kata Yan Zouge, Feng Yunseng kembali fokus padanya sekali lagi, tatapannya semakin lembut dan lembut. Yan Zouge menoleh untuk melihat ke arah Ying Longtu di sampingnya, meletakkan tangannya di pergelangan tangan yang terakhir dan memeriksa beberapa saat sebelum tersenyum, peningkatan Longtu sangat cepat. Meskipun dia tampak agak lambat, setelah menerima pujian Yan Zouge, Ying Longtu tersenyum sangat bahagia. Feng Yunseng tersenyum, tubuh biduk sungguh luar biasa, bahkan paman magang tertua, guru dan yang lainnya menganggap tingkat kemajuan Longtu menakjubkan. Petik 2 Yan Zouge dan Feng Yunseng tidak lagi melanjutkan percakapan melalui auraki untuk diskusi mereka tentang Ying Longtu, melainkan berbicara secara normal. Mendengar kata-kata mereka, murid-murid muda lainnya juga menatap dengan rasa ingin tahu. Ying Longtu sejenak menjadi titik fokus tatapan semua orang. Tidak ada pilihan, meskipun hanya dibawa ke Broadcrete Mountain selama lebih dari setengah tahun, bakat dan potensi yang ditunjukkan Ying Longtu benar-benar terlalu mengejutkan. Sebagai salah satu dari enam secret grounds yang agung, semua murid yang mampu mencapai Broadcrete Mountain adalah salah satu dari sepuluh ribu. Di Broadcrete Mountain, semua orang juga sangat luar biasa. Mungkin itu tidak mudah terlihat, membutuhkan para jenius di antara para jenius seperti Sufei, Luwen, Yan Zouge, Feng Yunseng, dan Sikong King untuk mengungkapkan keunggulan mereka bahkan di antara mereka. Namun, sementara sebelum mereka, yang lain ini tampak agak biasa, di luar Broadcrete Mountain, di antara kekuatan tingkat pertama dan kedua, semuanya adalah tokoh tingkat jenius. Tetapi dalam lingkungan seperti itulah Ying Longtu menunjukkan tingkat peningkatan yang membuat semua murid yang lebih mudah tercengang. Anak yang tampak sedikit bodoh dalam kehidupan sehari-hari ini, ketika berkultivasi, tidak dapat digambarkan sebagai peningkatan satu hari seribu li, satu hari sepuluh ribu li lebih tepat untuk menggambarkannya. Bahkan Yuan Zeng Feng terkejut, kecepatan kultivasi orang aneh kecil ini di ranah penyempurnaan tubuh bahkan lebih cepat daripada Yan Di di masa lalu. Tiba-tiba turun entah dari mana, lalu datang dari belakang untuk melampaui mereka, ini memberi tekanan yang sangat besar kepada murid-murid yang lebih muda lainnya. Dalam menjaga Ying Longtu secara konstan, selain membantunya dalam kehidupan sehari-hari, Feng Yun Seng juga mencegah orang lain untuk menindas dan menolaknya, mencegah orang lain secara diam-diam menjebaknya agar jatuh karena otaknya yang biasanya agak tidak cerdas. Sementara Ying Longtu patuh dan suka belajar, dia memang biasanya agak tidak pandai. Kadang-kadang, bahkan secara diam-diam disesatkan oleh orang lain, karena telah melakukan kesalahan, dia mungkin masih tidak menyadarinya. Yan Zhao Ge mengamati sekelilingnya, berkata dengan tenang, tubuh biduk juga dikenal sebagai tubuh naga sejati 36 titik acupoin, atau tubuh naga biduk. Kidan darah saat lahir menjadi kuat seperti naga atau gajah, pikiran jernih seperti air dan cermin. Yan Zhao Ge berkata, selama itu terkait dengan ki dan darah tubuh jasmani, Longtu sebenarnya dapat melakukannya dalam sekali jalan, setara dengan berhasil mengolahnya di dalam rahim ibunya. Oleh karena itu, dalam hal kultifasi tubuh jasmani, dia sangat mungkin yang terkuat di dunia ini, tanpa seorang pun di atasnya. Dan di bidang lain, seperti penyesuaian ki, penempaan ki dalam dan akumulasinya, serta banyak bidang lainnya, dia juga memiliki keuntungan besar, latar belakang yang diberikan kepadanya saat lahir menjadi salah satu yang terbaik di dunia ini. Petik 2 Yan Zhao Ge mengelus dagu bawahnya, oleh karena itu, pada tahap awal kultifasi, di alam pemurnian tubuh, peningkatannya yang cepat adalah hal yang wajar. Feng Yun-seng mengangguk. Alam pemurnian tubuh memiliki 10 tingkat, dengan tahap penempaan tubuh, tahap penghubung meridian, dan pengarahan ki, diikuti tahap puncaknya, tahap ketajaman batin. Pada dasarnya, ini semua terkait dengan ki dan darah serta otot dan tulang. Mulai dari tahap awal penempaan tubuh, pertama-tama seseorang akan berusaha untuk memperkuat daging dan darah mereka, melembutkan daging dari seluruh tubuh sampai dipenuhi dengan kekuatan, jauh lebih kuat dan juga lebih gesit daripada orang biasa. Setelah itu, pada tahap pertengahan tubuh tempering, otot-otot dilatih untuk menjadi lebih kuat, membuat tubuh selangkah lebih maju karena kekuatan ledakan seluruh tubuh diperkuat. Pada tahap akhir penempaan tubuh, di mana tulang dan darah beresonansi, itu adalah pertama kalinya tulang dibudidayakan karena ketangguhan dan ketahanannya meningkat pesat, kekuatan dan kelincahan seluruh orang meningkat secara keseluruhan. Setelah itu, mereka akan mulai melewati hambatan besar pertama bagi seniman bela diri, bergerak menuju tahap penghubung meridian. Setelah berhasil menghubungkan meridian tubuh, mereka dapat dianggap telah melangkah ke tahap awal penghubung meridian. Setelah itu, mereka akan memperkuat dan memperluas meridian tanpa henti, sampai mereka sekitar tiga kali lebih besar dari sebelumnya, dengan seniman bela diri dikatakan telah mencapai tahap penghubung meridian tengah. Setelah itu, setelah menghubungkan semua meridian dari seluruh tubuh berarti mereka akan mencapai tahap penghubung meridian akhir, setelah menyiapkan fondasi yang baik untuk kultivasi masa depan mereka selangkah lebih maju. Setelah tahap penghubung meridian akhir, seseorang dapat mulai berkultivasi dalam Ki. Mereka yang berhasil mengolah nafas Ki batin yang tidak menghilang bisa disebut sebagai seniman bela diri yang mengarahkan Ki. Pada tahap awal pengarahan Ki, Ki dan darah sangat kuat. Melalui menghirup dan menghembuskan nafas, mempercepat dan memoderasi sirkulasi Ki, mengkondisikan Ki dan darah, kekuatan seseorang akan meningkat pesat. Tahap pengarahan Ki pertengahan melihat proses yang sangat penting di mana samudera Ki dibuka di dalam dantian, Ki batin seseorang berkembang pesat. Tahap pengarahan Ki akhir juga dikenal sebagai tahap pencucian sum-sum, di mana seorang praktisi bela diri akan mengerjakan sum-sum di dalam tulang mereka untuk pertama kalinya, mengandalkan moderasi Ki dan darah, bagian dalam dan luar bersatu sebagai pertama, Ki dalam memasuki jauh ke dalam sum-sum tulang, dari sana mencapai tingkat awal untuk mengganti tulang dan terlahir kembali. Ciri khususnya adalah Ki bagian dalam yang memasuki tulang, suara guntur membasuh sum-sum seseorang. Akhirnya, tingkat puncak alam pemurnian tubuh dikenal sebagai tingkat ketajaman batin. Setelah mencapainya, seseorang dapat melihat ke dalam tubuh mereka, secara bertahap mendapatkan pemahaman tentang kondisi internal mereka, juga merasakan titik-titik akupuntur dari seluruh tubuh mereka. Pada titik ini, seorang seniman bela diri dapat dikatakan telah mencapai puncak alam pemurnian tubuh, memulai upaya mereka untuk menumbuhkan Ki batin mereka menjadi auraki. Pada produksi auraki yang berhasil, mereka akan memasuki ranah ilmu bela diri. Yan Zhaoge menepuk bahu ying longtu, bagi longtu, 10 tingkat pemurnian tubuh hanya terdiri dari tingkat ketujuh hingga kedelapan, membuka samudra Ki di dalam dantian, dan dari tingkat kesembilan hingga kesepuluh, ketajaman batin. Kedua kemacetan ini membutuhkan waktu untuk penanaman yang sungguh-sungguh, sementara yang lainnya dapat berlalu begitu saja. Petik 2 Pada titik ini, Yan Zhaoge juga merasa agak emosional saat dia melihat ke arah ying longtu, hanya setelah berkultivasi secara resmi selama setengah tahun. Sudah di tahap ketajaman batin, rekor yang belum pernah terjadi sebelumnya sejak mengikuti bencana besar. Petik 2 Dia tersenyum, masih terlalu dini untuk mengatakan rekor ayahku yang lain, tapi gelar sarjana bela diri termudah pasti akan dipecahkan oleh longtu. Mendengar kata-katanya, murid-murid lainnya menghembuskan nafas dingin, tatapan yang mereka lihat ke arah ying longtu malah sangat menenangkan. Yan Zhaoge tersenyum, saya masih belum selesai. Dari mengolah ki batin menjadi auraki dan menerobos kerana sarjana bela diri, longtu juga harus bekerja keras. Namun, aura tengah dalam ranah cendikiawan bela diri, mencuci dan memurnikan organ dalam dengan auraki, dan aura luar ranah sarjana bela diri awal, dengan pencucian kedua tulang di dalam sum-sum, masih akan menjadi sepotong kue untuk dia. Semua orang tersenyum pahit. Ketika keuntungan yang dimiliki terlalu besar, orang lain malah tidak akan bisa merasa cemburu. Terutama melihat ying longtu yang lambat dan tidak mengerti bergaul dengannya dengan baik sebenarnya juga tidak sulit. HSSB 206, tingkat keempat dari gudang bela diri. Melihat para pemuda di hadapannya, Yan Zauge tidak lagi melanjutkan berbicara. Beberapa hal bagus dalam jumlah sedang. Jika mereka tahu lebih banyak, itu malah akan merusak kekuatan dan kepercayaan diri mereka. Setelah mencapai ranah cendikiawan bela diri, selain tahap aura tengah dalam dan tahap aura luar awal, keunggulan ying longtu dalam halki dan darahnya masih akan sangat jelas, sama seperti sebelumnya. Setelah menjadi sarjana bela diri, keuntungan dalam ki dan darahnya sebagian besar akan muncul dengan sendirinya dalam pertempuran yang sebenarnya, kecepatan kultivasinya yang biasa tidak lagi mengejutkan seperti sebelumnya. Namun, untuk tubuh biduk, selain darah seperti naga atau gajah, pikiran akan tetap cerdas dan inderanya tajam. Hambatan penting dari tahap aura luar ke tahap siantian melihat spiritualitas dikembangkan dalam auraki saat seorang praktisi bela diri memahami langit dan bumi. Ini juga akan jauh lebih sederhana bagi ying longtu daripada yang lain. Pada saat yang sama, keuntungan ini akan tetap ada di kultivasi masa depannya, sangat mempengaruhi dirinya bahkan di alam kultivasi yang lebih tinggi. Yan Zhaoge sendiri, melalui beberapa pertemuan dan metode yang tidak disengaja, tanpa henti telah meningkat dan memperkuat fisiknya dalam kultivasi yang biasa. Dan seperti si tai, yang berkultivasi dalam tubuh fajra sampai puncaknya ke titik tubuh yang menyerupai fajra berkaca-kaca, kekuatan pertahanan tubuh dagingnya akan jauh melampaui praktisi bela diri biasa. Situasi seperti itu masih tidak jarang, hanya saja ini semua telah dikembangkan melalui kultivasi, bukan melalui ying longtu, yang telah diberikan ini pada saat kelahirannya. Melihat sekeliling pada murid yang lebih muda, Yan Zhaoge berkata, memiliki bakat yang baik berarti bahwa titik awal Anda lebih tinggi, tetapi pada akhirnya tidak dapat menentukan pencapaian akhir Anda. Pada akhirnya, itu masih harus bergantung pada dirimu sendiri. Petik 2 Memiliki pikiran yang sederhana, longtu berfokus pada kultivasi, sebenarnya tidak membutuhkan orang untuk terlalu khawatir tentang dia. Justru setiap orang yang harus menjaga kestabilan hati mereka lebih banyak hal seperti ini, Yan Zhaoge berkata dengan lembut, bakat seseorang menjadi lebih unggul tidak perlu ditakuti, apa yang harus ditakuti adalah seseorang yang lebih berbakat dari Anda bahkan lebih pekerja keras dari Anda. Petik 2 Sudah ketinggalan dalam titik awal Anda, tidak berusaha lebih keras dalam proses pengejaran bagaimana Anda bisa melampaui orang-orang di depan Anda. Yan Zhaoge bertepuk tangan dengan ringan, jika Anda hanya berharap mereka yang memimpin tersandung dan jatuh, hal-hal seperti itu yang sepenuhnya didasarkan pada keberuntungan apakah menurut Anda hal itu dapat diandalkan. Kerumunan murid yang lebih muda semua mendengar suara bel peringatan saat mereka mulai, kami berterima kasih kepada saudara magang senior Yan atas bimbingan Anda, kami pasti akan bekerja keras dalam kultivasi kami. Petik 2 Yan Zhaoge tersenyum sedikit, memutar kepalanya untuk melirik Feng Yunseng. Seperti yang dia tahu, ini mirip dengan model untuk calon pengejar. Bahkan si Tai dan Fu Ensu, para maniak budidaya itu, penuh dengan pujian untuknya. Dan dengan bakatnya yang awalnya juga yang terbaik, melalui usaha yang melelahkan, kultivasinya telah meningkat pesat, sementara tidak semenarik yang dimiliki Ying Long Tu, kemajuannya juga menyebabkan semua orang tanpa sadar menghela nafas kagum. Ekspresi Feng Yunseng normal, tersenyum saat dia melihat kerumunan murid yang lebih muda. Namun, bertukar pandang dengan Yan Zhaoge, mereka berdua menghela nafas tanpa suara. Namun, meskipun dorongan Yan Zhaoge pada prinsipnya tidak salah, jika para pemuda ini ingin mengejar Ying Long Tu, kesulitannya akan sangat besar. Dalam peradaban bela diri yang berkembang pesat ini, keuntungan besar seperti ini seringkali bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh upaya. Tidak hanya Broadcrete Mountain, Sacred Sun Clan dan Sacred Grounds lainnya, kekuatan tunggal apapun, baik tingkat pertama, tingkat kedua atau bahkan lebih rendah, akan mencurahkan upaya mereka untuk merawat murid mereka yang paling menonjol. Pada akhirnya, sumber daya terbaik mereka akan selalu diprioritaskan pada beberapa orang terpilih, ini adalah hal yang tidak dapat dihindari. Oleh karena itu dengan sangat mudah mengarah ke situasi yang semakin kuat semakin kuat. Informasi yang diketahui oleh Yan Zauge melampaui apa yang diketahui Feng Yunsheng. Misalnya, seperti yang diketahui Yan Zauge, pembaptisan musim semi-kilin di Gunung Broadcrete sebenarnya memiliki tiga kesempatan tersisa. Setelah Yan Zauge dan Feng Yunsheng menjalani pembaptisan, saat ini hanya ada satu kesempatan tersisa. Dan setidaknya ada 80 persen kemungkinan bahwa kesempatan ini jatuh ke tangan Ying Long Tu. Sayangnya, juga seorang murid langsung dari Broadcrete Mountain, karena selalu memikirkan baptisan musim semi-kilin, Lu Wen mungkin akan kehilangan harapannya sepenuhnya. Apakah ini adil bagi Lu Wen? Jika dia lebih kuat dari Yan Zauge, Feng Yunsheng dan Ying Long Tu, itu pasti tidak adil. Tetapi jika dia benar-benar menunjukkan potensi dan kekuatan yang lebih besar daripada ketiganya, selain Feng Yunsheng, yang situasinya istimewa, Lu Wen kemungkinan besar akan dapat memeras salah satu dari dua lainnya. Sebagai murid langsung Fangzun, untuk hadiah penting klan ini, bahkan menghadapi putra satu-satunya Yan Di, Yan Zauge, Lu Wen juga bisa bersaing untuk itu. Sayangnya, bahkan mengabaikan Feng Yunsheng sebagai gadis ekstrim Yin, melawan ketiganya, Lu Wen tidak memiliki keuntungan sama sekali, malah lebih rendah dari mereka. Yan Zauge dan Ying Long Tu secara berurutan muncul entah dari mana, itu adalah pukulan yang terlalu kuat bagi mereka yang berjuang untuk baptisan musim semi-kilin. Namun, bagi Lu Wen, bahkan tanpa Ying Long Tu, dia masih harus menghadapi persaingan dengan Sikong King. Setelah melangkah ke dunia cendikiawan bela diri, tingkat peningkatan Sikong King terlalu menakjubkan, potensi dan pusat perhatiannya secara samar-samar membayangi Lu Wen. Jika bukan karena Ying Long Tu bangkit entah dari mana, untuk upacara pembaptisan musim semi-kilin terakhir ini, Sikong King bahkan memiliki kesempatan lebih besar daripada Lu Wen. Hanya saja Sikong King tampaknya tidak terlalu mempermasalahkan hal ini. Memikirkannya kadang-kadang, Yan Zauge juga merasa tidak enak karenanya. Meskipun telah dikalahkan, Lu Wen tidak bisa dikatakan tidak rajin dalam kultifasinya, dan tidak bisa dikatakan tidak luar biasa. Sayangnya, gelombang baru melonjak mendahului yang lama, setiap gelombang lebih ganas dari yang terakhir, menyebabkan Lu Wen menjadi seperti meja besar yang penuh dengan cangkir. Setiap orang luar biasa, jauh lebih hebat daripada praktisi bela diri biasa, tetapi sumber daya dan kejadian kebetulan, pada akhirnya, terbatas. Hanya yang lebih hebat yang bisa dipilih dari semua yang luar biasa. Dalam perencanaan jangka panjang, sementara marga harus adil dan hanya dalam hal mendandani generasi mudanya, namun tetap tidak bisa mewujudkan kesetaraan. Besi yang bagus digunakan pada pisau, tidak peduli di mana itu, prinsip ini tidak berubah. Ketika mengalir melawan arus, salah satu maju atau didorong mundur ah, Yan Zauge menggelengkan kepalanya sedikit, mengucapkan selamat tinggal pada Feng Yunsheng, Ying Longtu dan yang lainnya sebelum menuju ke atas. Saat ini, Yan Zauge sudah bisa dengan bebas masuk dan keluar dari level ketiga martial repository sesuka hatinya. Sejak Broadcrete Mountain didirikan, hanya hantian Zandongge di masa lalu serta ayahnya Yan Di yang pernah menerima hak istimewa ini sebagai sarjana bela diri. Ini adalah penegasan terbesar dari bakat bela diri dan kemampuan murid generasi muda, mewakili kepercayaan dan harapan klan. Dari perspektif tertentu, selain segala sesuatu, hanya hak istimewa ini saja yang membedakan Yan Zauge dari inti lain dari Broadcrete Mountain, murid langsung dari generasinya. Yang patut disebutkan adalah bahwa meskipun baik-baik saja dengan masalah baptisan musim semi-kilin, si Kong King sangat iri pada Yan Zauge karena telah mendapatkan hadiah ini. Gadis yang biasanya dingin dan menyendiri menunjukkan emosi iri yang jarang terlihat. Bagi Yan Zauge, dia perlahan-lahan bisa meluangkan waktunya untuk berkeliling ke tingkat ketiga dan di bawahnya. Yang lebih menarik perhatiannya sekarang adalah tingkat keempat. Sambil menarik nafas dalam-dalam, Yan Zauge menaiki tangga. Pindah dari tingkat ketiga ke keempat, Yan Zauge jelas merasa seolah-olah dia telah melewati semacam penghalang. Tingkat keempat dari gudang bela diri memiliki formasi pertahanan independen. Dan orang yang memimpin formasi ini adalah lelaki tua ini di depan mata Yan Zauge, langsung berbaring menyamping di lantai saat dia berpura-pura tidurnya. Dia juga penatua kursi pertama dari gudang bela diri Broadcrete Mountain. Sebelumnya, dia sudah mendengar dari Yuan Zeng Feng bahwa Yan Zauge telah memperoleh izin khusus. Jika itu adalah seseorang yang naik secara terbuka seperti ini, dia akan mengalahkan mereka sejak lama. Saat Yan Zauge melangkah ke tingkat keempat martial repository, lelaki tua itu membuka matanya, menatapnya dengan tenang. Yan Zauge tersenyum tipis, membungkuk padanya, Grand Unchle Master. Mungkin murid-murid generasi muda lainnya tidak akan tahu, tetapi Yan Zauge menjelaskan betapa luar biasanya pria tua sebelum dia ini. Tahun itu, lelaki tua inilah yang telah bersaing dengan Grand Masternya, Yuan Zeng Feng, untuk posisi kepala klan generasi itu. HSSB 207, asal usul Broadcrete Mountain, berita tentang Istana Surgawi. Ketika berbicara santai dengan ayahnya, Yan Di pernah menyebutkan bahwa dengan basis kultifasinya saat ini, di semua Broadcrete Mountain, selain Tuan Yuan Zeng Feng, hanya ada satu orang yang dia tidak yakin bahwa dia pasti bisa meraih kemenangan. Orang ini adalah penatua kursi pertama dari gudang bela diri saat ini, yang telah bersaing dengan Yuan Zeng Feng untuk posisi kepala klan di masa lalu, Xin Dong Ping. Setelah mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh untuk beberapa saat, Yan Di telah mengklarifikasi bahwa dari semua martial Grand Master di bawah langit yang dia tahu, selain Yuan Zeng Feng, hanya ada Xin Dong Ping yang dia kurang percayai. Setelah ia kalah dari Yuan Zeng Feng tahun itu, Xin Dong Ping selalu berkultifasi di dalam Broadcrete Mountain, jarang keluar ke dunia luar. Setidaknya, dari generasi muda delapan ekstremitas dunia saat ini, sudah sangat sedikit yang mengetahui keberadaannya. Bahkan generasi muda Broadcrete Mountain hanya tahu bahwa kursi pertama dari gudang bela diri, Penatua Xin, adalah sesepuh klan yang sudah lama, menjadi generasi yang sama dengan kepala tua dan dua tetua agung. Sangat sedikit yang benar-benar tahu persis seperti apa sosok Penatua Xin. Namun, dengan latar belakangnya, dan bagaimana dia saat ini sangat dihormati dalam klan, dia memiliki akses ke banyak informasi yang tidak dapat diakses oleh banyak rekannya. Misalnya, dari Broadcrete Mountain yang mahir dalam semua delapan seni ekstrim, saat ini hanya ada empat orang, termasuk ayahnya Yandi. Selain Yandi, tiga lainnya adalah ahli nomor satu Broadcrete Mountain, kepala Yuan Zheng Feng tua, paman magang kedua Yan Zhaoge, Fangzun, dan Xin Dongping ini saat ini tepat di hadapannya. Dari tiga seni tertinggi gunung kredo luas, Fangzun berkultivasi di pedang surgawi tanpa batas, Yan diberkultivasi di pedang surgawi yang tak terukur, sambil mencoba menciptakan seni bela diri yang lebih cocok untuk dirinya sendiri, dan Yuan Zheng Feng berkultivasi di telapak kredo surgawi dan sabar surgawi tak terukur. Sementara Xin Dongping adalah satu-satunya orang selain Yuan Zheng Feng yang mahir dalam dua dari tiga seni tertinggi Broadcrete Mountain. Sementara berkultivasi dalam lebih banyak seni bela diri tidak berarti bahwa kekuatan tempur seseorang pasti akan lebih besar, tiga seni tertinggi Broadcrete Mountain tidak mudah untuk dikembangkan. Mampu mencapainya seperti Yuan Zheng Feng hanya berbicara tentang keunggulan Xin Dongping. Meskipun mereka tidak akan mengakuinya secara terbuka, tempat suci lainnya, termasuk klan matahari suci, semuanya secara pribadi mengakui Broadcrete Mountain sebagai yang terkuat dari seluruh delapan dunia ekstremitas dalam hal Martial Grandmaster. Sementara generasi muda tidak mengenal Xin Dongping, generasi yang lebih tua tidak akan lupa bahwa Broadcrete Mountain masih memiliki sosok kelas satu. Meskipun dikabarkan telah kalah dari Yuan Zheng Feng, Xin Dongping telah kehilangan sebagian dari jiwanya. Dengan penghalang yang tertinggal di hatinya, merasa sulit untuk mencapai terobosan ke dunia Martial Saint seperti Yuan Zheng Feng. Di Martial Grandmaster alam, kekuatan pencegahan Xin Dongping yang disajikan tidak kalah dengan Yuan Zheng Feng. Xin Dongping tetap berbaring di lantai tingkat keempat gudang bela diri, tidak bangun. Namun, dia dengan serius menilai Yan Zhao Ge dengan matanya, mengangguk setelah beberapa saat-saat dia memotong pengejaran, langsung bertanya, apakah kamu memilih salah satu dari tiga seni tertinggi untuk dikultivasi sekarang, atau akankah kamu menunggu sampai kamu menjadi seorang Martial Grandmaster? Petik 2 Menyebarkan paru kedua seni mendalam kijelas kepada Yan Zhao Ge sudah merupakan sesuatu yang pasti akan terjadi. Yan Zhao Ge diizinkan berkultivasi dalam tiga seni tertinggi juga merupakan hal yang pasti, itu hanya masalah waktu. Saya ingin mencobanya sekarang, Yan Zhao Ge tersenyum saat menjawab, saya memilih telapak pengakuan iman surgawi. Xin Dongping tidak bertanya lebih jauh, langsung mengangguk sambil menunjuk ke atas. Langit-langit level keempat Martial Repository langsung bersinar. Di dalam cahaya, empat bayangan ilusi muncul, satu di tengah, tiga lainnya mengelilinginya dalam formasi segitiga. Menatap dengan hati-hati, Yan Zhao Ge melihat bahwa bayangan ilusi di tengah adalah sebuah gulungan, yang berisi paru kedua dari garis keturunan langsung ortodoks langsung dari Clear Key Profound Art. Di sekeliling gulungan itu melayang tiga hal, pedang, pedang, dan tanda telapak tangan yang dicetak. Saat tatapan Yan Zhao Ge tertuju pada pedang itu, seorang pria heroik yang mendominasi tampak muncul di depan matanya, sangat kuat, momentumnya sama megahnya dengan surga. Hantian yang agung, Zan Dongge. Ahli nomor satu dari Broadcrete Mountain sejak didirikan, dan juga ahli nomor satu dari delapan dunia ekstremitas setelah saat bencana besar. Apa yang menimbulkan penyesalan banyak orang adalah bahwa Zan Dongge seperti itu sebenarnya masih memiliki ruang besar untuk perbaikan. Jika dia tidak meninggal lebih awal, siapa yang tahu ketinggian apa yang bisa dia capai. Tepat ketika Zan Dongge menjadi kepala, Gunung Pengakuan Iman Rasuli berada di zaman kemasannya. Sebelum Zan Dongge, Broadcrete Mountain sebenarnya hanya memiliki satu seni bela diri tertinggi yang ditinggalkan oleh pendirinya, Broadcrete Heavenly Palm. Setelah itu, Zan Dongge telah menciptakan pedang surgawi yang tak terukur, meningkatkan jumlah seni bela diri paling tinggi di Broadcrete Mountain. Yan Zouge menatap ke sisi lain. Saat pandangannya tertuju pada pedang itu, pemandangan ilusi muncul di depan matanya, saat sosok lain muncul. Orang ini memiliki kemiripan dengan Zan Dongge, tetapi memiliki temperamen yang tenang dan pendiam, tampak seperti bumi yang besar yang dapat menanggung segala sesuatu. Saudara-saudara Zan Dongge, juga kepala gunung luas krit mengikuti Zan Dongge, peramal surga Zansilu. Mengalami pertempuran besar pertama yang menentukan dengan Flame Devil World, vitalitas Broadcrete Mountain telah sangat dirugikan, jatuh dari puncak tertinggi ke lembah terendah. Pria yang tampak pendiam dan damai inilah yang telah memimpin Broadcrete Mountain keluar dari masa tergelapnya, menyambut cahaya fajar yang baru sekali lagi. Setelah itu, seperti saudaranya, Zansilu tewas dalam pertempuran besar lainnya dengan Iblis Api, mati secara heroik dalam pertempuran. Selain kepribadiannya, jalur bela diri Zansilu juga berbeda dari saudaranya, karena ia membuka jalur berbeda untuk Broadcrete Mountain. Dia menciptakan Pedang Surgawi tanpa batas, yang kemudian dikenal di samping telapak Surgawi Kredo luas dan Pedang Surgawi tak terukur sebagai tiga seni agung Kredo luas, pada saat yang sama juga dipuji bersama tiga seni pedang tertinggi lainnya sebagai empat seni pedang agung dari delapan dunia ekstremitas saat ini. Hantian yang agung dan peramal surga adalah pasangan bersaudara yang paling legendaris dan penuh warna dari delapan dunia ekstremitas setelah bencana besar, pengaruh mereka di Broadcrete Mountain dalam dan menjangkau jauh. Ini tidak hanya mewujudkan semua yang telah mereka lakukan saat hidup, sisa kilau mereka masih bersinar di tengah berlalunya waktu. Melihat bakat para pendahulunya, Yan Zhaogui juga dipenuhi dengan emosi. Namun, dalam memilih seni bela diri saat ini, Yan Zhaogui sudah lama menentukan pilihannya. Dia tidak akan memilih pedang surgawi yang tak terukur, dan juga bukan pedang surgawi tanpa batas, targetnya adalah seni bela diri tertinggi tertua di Broadcrete Mountain, telapak surgawi Kredo luas. Iya, seni bela diri tertinggi tertua di Broadcrete Mountain. Fondasi seni bela diri Broadcrete Mountain adalah seni mendalam key yang jelas dan telapak surgawi Kredo luas, satu internal dan satu eksternal, bekerja sama dalam konser. Seni bela diri lainnya, juga delapan seni ekstrim, semuanya didasarkan pada fondasi ini. Alasan Yan Zhaogui untuk memilih Broadcrete Heavenly Palem bukanlah usia relatifnya. Apa yang benar-benar menarik baginya adalah kenyataan bahwa telapak surgawi Kredo luas memiliki bayangan garis keturunan diok jelas sebelum bencana besar di belakangnya. Sementara seni mendalam klirki tampaknya terkait sedikit dengan garis keturunan klirki sebelum bencana besar. Pendiri Broadcrete Mountain, Mountain Establishing Old Man Kiyuyuan, telah menggalis sisa-sisa yang tertinggal dari grid calamity, mengembangkan berdasarkan fondasi ini yang akhirnya menjadi warisan bela diri paling awal dari Broadcrete Mountain. Hanya saja Yan Zhaogui merasa sedikit tidak bisa berkata-kata oleh fakta bahwa Pak Tua Pembentuk Gunung, Kiyuyuan, sebenarnya telah mencampurkan sisa-sisa warisan dari garis keturunan klirki dan garis keturunan klirjade yang tersebar bersama-sama. Namun, ini bukanlah hal yang utama. Hal utama adalah bahwa sementara warisan dari garis keturunan klirki dan klirjade sedikit tersebar, Yan Zhaogui yakin 70 hingga 80 persen bahwa mereka adalah keturunan langsung mereka. Hal ini menyebabkan Yan Zhaogui menjadi sangat tertarik. Ini karena warisan ini hanya dimiliki oleh Istana Surgawi sebelum bencana besar turun. Kitab Suci Surgawi tak tertanding Yan Zhaogui juga berasal dari garis keturunan klirjade. Pandangan Yan Zhaogui tertuju pada gulungan itu dan tanda telapak tangan yang tercetak itu. Meskipun mereka hanyalah siluet, dia masih bisa merasakan perasaan kuno yang terpancar dari mereka. Selama bencana besar tahun itu, jika saya tidak salah, sebenarnya bukan seluruh dunia yang terlibat di dalamnya pada saat yang sama. Sebaliknya, Istana Surgawi adalah yang pertama terpengaruh, berdiri di garis depan. Mata Yan Zhaogui berkedip dengan cahaya redup. HSSB 208, fragment yang jatuh dari langit. Banyak pikiran melintas di benak Yan Zhaogui, menghilang dalam sekejap. Dia sejenak menyipitkan matanya, menenangkan pikirannya sampai tatapannya tenang dan tanpa fluktuasi, hanya mengungkapkan tampilan murid generasi muda yang merindukan seni bela diri klan yang paling tinggi. Yan Zhaogui menatap Xin Dongping, yang mengangguk pelan. Jadi Yan Zhaogui berjalan menuju pancaran bayangan ilusi yang melayang itu, seluruh orangnya melangkah ke dalam. Dari gulungan siluet itu, aliran cahaya yang tak terhitung jumlahnya langsung turun, menyelimuti Yan Zhaogui. Sejumlah besar karakter muncul di benak Yan Zhaogui, isi dari paru kedua seni mendalam Ki jelas. Meskipun memiliki bayangan warisan dari garis keturunan Clear Qi sebelum bencana besar di belakangnya, dimulai dengan Mountain Establishing Old Man Qiyuan, mengikuti perbaikan generasi ahli dari Broadcrete Mountain, Clear Qi Profound Art sudah dimiliki. Kedalaman uniknya sendiri, sesuai dengan kitab suci bela diri yang luar biasa. Menguatkannya dengan kitab suci yang disimpan di dalam istana surgawi yang telah dia baca sebelumnya, keuntungan Yan Zhaogui agak luar biasa. Namun, semua ini bisa dianalisis secara perlahan nanti. Apa yang paling diperhatikan Yan Zhaogui sekarang adalah bahwa ketika dia melakukan kontak dengan seni mendalam Ki jelas, kesadarannya sepertinya melewati ruang dan waktu, pemandangan dari masa lampau muncul di depan matanya. Kesengsaraan tak terbatas turun, langit bergolak dan bumi terbalik, menyerupai akhir dunia. Secercah cahaya turun dari langit, menerobos lapisan demi lapisan cakrawala, menerobos ruang yang tak terbatas, turun ke delapan dunia ekstremitas, mendarat di tengah-tengah pegunungan. Di salah satu puncak gunungnya, sebuah bekas yang panjang, tipis, dan juga dalam tertinggal. Setelah entah berapa tahun telah berlalu, suatu hari, seseorang melewati negeri ini. Saat melihat tanda sisa ini, dia memiliki beberapa pemikiran saat dia mendeteksi kedalaman di dalamnya, memahami konsepnya selama beberapa hari saat dia duduk dengan tenang di puncak gunung ini. Melihat ciri-ciri pria itu, Yan Zauge mengenalinya sebagai pendiri klannya, Mountain Establishing Old Man Kiyuyuan. Pemandangan ini adalah rekaman cahaya surgawi yang turun. Saat Kiyuyuan memahami dao dalam keheningan, ia secara bertahap mengkonsolidasikan dan menciptakan proses seni mendalam ki yang jelas. Cahaya surgawi mungkin diciptakan oleh gempa susulan dari kekuatan beberapa ahli istana surgawi, atau mungkin turun dari reruntuhan istana surgawi yang hancur. Saat Yan Zauge mendekati siluet tanda telapak tangan yang tercetak itu, dunia di depan matanya langsung menjadi hitam seolah-olah langit dan bumi akan segera runtuh. Dari melihat tanda samar yang tertinggal di dalam, pikiran Yan Zauge tiba-tiba menegang saat pemandangan di dalam pikirannya berubah, dengan dia samar-samar melihat pecahan beberapa objek menembus lapisan demi lapisan ruang, turun dari langit, jatuh ke dunia delapan ekstremitas. Setelah mendapatkan hal ini, dengan itu sebagai basis, Kiyuyuan telah menciptakan palem pengakuan iman luas surgawi. Sementara gambar yang terungkap itu sederhana, Jiwayan Zauge sangat gemetar, karena dia bisa merasakan bahwa fragment itu sangat penting. Melihat dengan hati-hati, saat pecahan itu turun, tepat di atas tempat ia jatuh, sebuah sosok samar-samar bisa dilihat. Pecahan itu sepertinya tidak jatuh secara tidak sengaja, melainkan sengaja dilemparkan oleh orang itu. Hanya, sangat disayangkan bahwa sisa-sisa gambar sederhana ini telah berhenti dengan Kiyuyuan menciptakan telapak pengakuan iman surgawi. Yan Zauge sedikit kesal. Setelah menenangkan emosinya, Yan Zauge merenung, saya belum pernah mendengar orang menyebutkan fragment ini sebelumnya. Apakah itu sudah lama hilang, atau karena itu terlalu penting, hanya eselon tertinggi dari klan yang tahu tentang itu, bahkan mungkin hanya diturunkan dari generasi ke generasi. Petik 2 Yan Zauge menghela nafas panjang, menenangkan pikirannya, misteri belum terungkap. Keraguan malah tumbuh, hanya saja saya telah memperoleh beberapa petunjuk serta arahan. Petik 2 Untuk sementara mengubur keraguan yang tak terpecahkan ini jauh di dalam hatinya, Yan Zauge mulai dengan hati-hati memahami kedalaman dari telapak pengakuan iman surgawi. Untuk beberapa alasan, Yan Zauge memahami seni bela diri tertinggi ini jauh lebih lancar daripada seni mendalam ki jelas sebelumnya. Ketika semuanya sudah selesai, Yan Zauge perlahan membuka matanya, membungkuk pada Xin Dong Ping, aku telah merepotkan paman guru agung. Mengarahkan pandangan sekilas ke Yan Zauge, Xin Dong Ping lalu menggelengkan kepalanya, tidak apa-apa, kembali dan berkultivasi dengan tekun. Petik 2 Saat Yan Zauge meninggalkan gudang bela diri, Ah Hu, bersama dengan Pan Pan, sudah menunggunya di luar, menunjukkan senyum sederhana dan jujur saat dia muncul, Tuan Muda, sudah selesai. Saya baru saja menelannya seluruhnya, saya akan perlahan menganalisis dan mengolahnya saat kita kembali. Yan Zauge melambaikan tangannya, ayo kembali sekarang. Petik 2 Pan Pan terbang sekali lagi. Kali ini, Yan Zauge tidak menghentikannya, saat dia memeluk bola-bulu raksasa ini. Pan Pan saat ini berukuran hampir sama dengan panda raksasa dalam ingatan Yan Zauge. Meskipun dia masih sedikit lebih besar, setidaknya dia tidak seperti sebelumnya, bergegas dengan momentum gajah yang mengamuk. Kembali ke penginapannya, Yan Zauge diam-diam membudidayakan. Suatu hari, matahari fajar menggantung di atas kepala, saat dia muncul, hati Yan Zauge tiba-tiba bergerak. Menghitung tanggal secara mental, dia berjalan keluar. Mengikuti di belakangnya, Ah Hu bertanya dengan rasa ingin tahu, Tuan muda, mau ke mana? Yan Zauge menghela nafas, untuk mencari paman magang tertua. Hari ini adalah peringatan kematian kakak magang saudara si, saya juga akan pergi untuk menawarkan sebatang dupa. Petik 2 Ah Hu berkedip saat menyadari situasinya. Tidak mengatakan apa-apa, dia mengikuti dengan jujur di belakang Yan Zauge. Menelusuri jalan pegunungan, menaiki bukit kecil, Yan Zauge melihat dua orang berdiri di sana seperti yang diharapkan. Seorang pria jangkung dan berwibawa, tepatnya paman magang tertuanya, Si Tai. Di belakangnya berdiri Su Fei. Ekspresi serius di wajahnya, saat Su Fei melihat Yan Zauge dan Ah Hu mendekat, dia mengangguk ringan, sama sekali tanpa senyum terbuka dan santai yang biasanya dia pakai. Si Tai memutar kepalanya, melihat ke atas, Zauge ada di sini. Anda terlalu baik. Yan Zauge membungkuk ke arah Si Tai, paman magang tertua, tetaplah berduka. Ekspresi Si Tai tetap tenang seperti biasa, aku baik-baik saja. Dia melihat ke depan sekali lagi, pandangannya jatuh ke kuburan. Meskipun sederhana, lingkungannya sangat bersih, tanpa rumput liar sama sekali. Sebuah tablet berdiri tegak di depan kuburan, di atasnya terukir, makam putra terkasih Si Songtau. Di samping kuburan ini tergeletak dua lainnya. Yan Zauge dan Ah Hu sama-sama diam. Tablet juga berdiri di depan dua kuburan ini, mengungkapkan identitas pemiliknya masing-masing, menantu perempuan Si Tai serta cucunya. Ketiga kuburan itu sebenarnya hanya kuburan yang menyimpan barang-barang pakaian, tapi ini menyebabkan hati mereka semakin tertahan, karena ketika tiga keluarga Si Songtau menemui bahaya, bahkan tulang mereka pun belum ditemukan kembali. Mereka berdiri diam di belakang Si Tai. Mengirim keturunan sendiri selalu merupakan tragedi besar. Melihat nama terukir Si Songtau, sosok pemuda tampan muncul di benak Yan Zauge, fitur-fiturnya memiliki kemiripan 90% dengan Si Tai, keduanya hampir berbentuk cetakan yang sama. Yan Zauge belum pernah berinteraksi secara pribadi dengan kakak magang senior Si ini sebelumnya. Semua pemahamannya tentang dirinya berasal dari ingatan pemilik asli tubuhnya. Si Songtau bahkan lebih tua dari Sufei. Ketika ketenarannya bergema di seluruh dunia delapan ekstremitas, dengan dia dipuji sebagai anak kesayangan surga dari generasi gunung kredo luas ini, Yan Zauge masih kecil, baru saja memulai kultifasinya. Berbeda dengan Si Tai yang tegas dan serius, tangguh dan tegak, Si Songtau sedikit lebih moderat, tetapi keduanya sama-sama orang yang hangat dan perhatian. Di masa muda mereka, Sufei dan Yan Zauge telah menerima banyak perhatian dan bimbingan dari saudara magang senior ini. Pada saat itu, Si Songtau adalah seorang pemuda yang bersemangat tinggi, juga telah mengikat ikatan dengan kekasihnya, memiliki seorang putra sejak dini, sangat bahagia. Bahkan Si Tai telah menikmati kebahagiaan yang tak tertandingi beberapa tahun itu, senyum lebih sering muncul di wajahnya. Tapi sayangnya, semua ini sekarang adalah bagian dari masa lalu. Saat Si Tai berdiri di sana, seluruh orangnya menyerupai patung, yang sudah berdiri di sana selama ribuan tahun. HSSB 209, jimat emas membentuk Ki, membuka tungku untuk menempah harta karun. Si Songtau telah memperlakukan orang dengan hangat dan tulus, menjadi orang yang sangat populer. Setiap tahun, banyak kenalan lamanya datang untuk memberikan penghormatan kepadanya, hanya saja dengan pemahaman diam-diam, mereka semua menghindari fajar. Selain Si Tai sendiri, hanya seorang murid langsung yang akan menemaninya mengunjungi makam Si Songtau. Yan Zhao Ge dengan serius datang ke sini, Si Tai secara alami tidak akan menolaknya. Setelah mereka mempersembahkan dupa kepada keluarga Si Songtau, Si Tai berkata, aku menghargai perasaanmu, kamu harus kembali beristirahat. Petik 2 Yan Zhao Ge dan Su Fei bertukar pandang, sebelum pergi dengan Ah Hu di belakangnya. Dalam perjalanan kembali, saat Yan Zhao Ge berbalik untuk melihat ke belakang, dia melihat Si Tai masih berdiri di sana dengan diam. Di sampingnya, Su Fei menghela nafas, guru masih menyalahkan dirinya sendiri. Yan Zhao Ge juga menghela nafas bersamanya. Sebagai salah satu dari sedikit yang tahu, dia mengerti arti kata-kata Su Fei. Tahun itu, ketika keluarga Si Songtau yang terdiri dari tiga orang menemui bahaya, Si Tai benar-benar memiliki kesempatan untuk memperkuat mereka. Namun, kebetulan situasinya sedang kritis pada saat itu, dengan kepentingan Broadcrete Mountain menjadi sangat berisiko, dan dari semua orang yang hadir, hanya Si Tai yang memiliki kemampuan untuk menghentikannya. Menghadapi situasi di mana dia ditekan oleh kedua belah pihak, Si Tai akhirnya tetap memilih untuk melindungi kepentingan klan. Namun, seperti ini, dia tidak dapat menyelamatkan keturunannya tepat waktu, akhirnya harus mengirim mereka sebagai yang lebih tua. Ini adalah penyesalan terbesar Si Tai. Dia yang hati nuraninya selalu jernih ke langit dan bumi, hanya merasa bersalah terhadap kerabatnya sendiri. Sampai sekarang, sementara kuburan pakaian telah didirikan, Si Tai sebenarnya masih belum putus asa. Kapanpun ada kesempatan, dia akan melakukan perjalanan ke tempat tahun itu untuk menyelidiki, berharap bahwa keluarga Si Songtau masih hidup. Lagi pula, sampai sekarang, dia belum melihat jenazah mereka. Sayangnya, lima tahun telah berlalu tanpa ada temuan apapun, harapan terakhirnya pun sedikit demi sedikit padam. Su Fei bergumam, jika dia bisa mengulang sesuatu, apakah guru akan membuat pilihan yang sama? Dia berbicara pada dirinya sendiri, dan tidak mengharapkan Yan Zao Ge menjawab. Yan Zao Ge berjalan diam di sisinya. Su Fei menghela nafas, melanjutkan, meskipun sedih, meskipun menyalahkan diri sendiri, meskipun merasa bersalah, mungkin saja dia masih membuat pilihan yang sama, bukan? Tuan, dia, petik dua. Yan Zao Ge bertanya dengan lembut, jika itu kamu, kakak magang saudara Su, yang memikul tanggung jawab itu, antara kamu dan kerabatmu, siapa yang akan kamu pilih? Su Fei terdiam lama sebelum dia menjawab, saya tidak tahu, mungkin saya hanya bisa memberikan jawaban untuk ini ketika benar-benar menghadapi situasi seperti itu. Petik dua. Yan Zao Ge mengangguk, keduanya tidak lagi berbicara saat mereka berjalan berdampingan. Mencapai perpecahan di jalan, mereka menangkupkan tinjunya satu sama lain, mengambil daun saat mereka kembali ke penginapan masing-masing. Di sana, Yan Zao Ge duduk dalam posisi meditasi, menutup matanya dan menenangkan hatinya saat dia berkubang dalam pikirannya. Setelah beberapa saat, Yan Zao Ge membuka kembali matanya, mengambil jimat emas. Jimat emas ini telah diperoleh oleh Yan Zao Ge di Clear Conce Alet Lake setelah membunuh si Ezi yang jatuh dalam domen iblis. Melihat pola yang dalam dan rumit pada jimat emas itu, Yan Zao Ge mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh, tampaknya ini adalah jenis tulisan yang agak aneh dan tidak umum. Itu pasti sesuatu yang hanya muncul setelah bencana besar. Petik dua. Yan Zao Ge tertawa getir. Seperti relik yang ditinggalkan oleh Glacial Dragon Martial Sein, hal-hal yang hanya muncul setelah bencana besar namun masih bisa dianggap kuno menyebabkan dia merasa paling tidak berdaya, kebetulan berada di titik terlemah dari pengetahuannya. Namun, Yan Zao Ge juga berusaha memperkuat kekurangannya di bidang ini. Saat ini melihat jimat emas, itu tidak seperti dia benar-benar diserang. Sepertinya tulisan di ujung utara, hanya digunakan oleh sejumlah kecil orang yang tinggal di sana. Setelah menganalisanya sejenak, Yan Zao Ge menginstruksikan pengikutnya, cocokkan beberapa buku tentang teks-teks lama di utara wilayah Jin untuk saya. Ambil sebanyak yang Anda bisa, semakin tua semakin baik. Petik dua. Dari enam wilayah Thunder Domain, yang paling utara yang berbatasan langsung dengan Laut Es Ekstrim Utara adalah wilayah Jin. Dengan sangat cepat, praktisi bela diri berpakaian hitam mengirimkan barang-barang yang diinginkan Yan Zao Ge. Setelah mempelajari buku-buku itu sebentar, Yan Zao Ge secara bertahap membentuk ide di dalam hatinya. Mengetuk jimat emas itu dengan jarinya, ujung jarinya memotong beberapa tanda, menambah pola di atasnya. Tanda itu tetap ada di permukaan jimat emas, tidak menghilang dalam waktu lama. Yan Zao Ge menarik jarinya, mengamati pola yang hampir lengkap pada jimat emas itu untuk terakhir kalinya sebelum menepuknya dengan satu telapak tangan. Jimat emas tiba-tiba meletus dengan cahaya yang menyilaukan, benar-benar berubah menjadi bintik cahaya florescen saat menghilang tanpa bekas. Melihat ini, Yan Zao Ge malah mengungkapkan senyum puas. Selanjutnya, dia melihat bintik-bintik cahaya keemasan itu melayang di sekitar, terkondensasi alih-alih menghilang saat mereka berubah menjadi keadaan seperti kabut, melayang di udara. Menghirup nafas dalam-dalam, menyerupai ikan paus besar yang sedang menghisap air, semua kabut itu langsung terhirup olehnya. Untuk saat itu, paru-paru Yan Zao Ge terasa seperti berkobar asap dan api. Dengan ranah kultifasi Yan Zao Ge saat ini, semua organ dalamnya mengalami penempaan yang tak terhitung jumlahnya oleh aurakinya. Perasaan tidak nyaman itu berlangsung sesaat, memudar dengan sangat cepat. Melihat ke dalam tubuhnya, Yan Zao Ge melihat bintik-bintik cahaya keemasan itu melayang tanpa henti, mengaplikasikan diri mereka secara seragam ke permukaan semua pembuluh darahnya, tampaknya menerapkan kilau emas di atas masing-masing dan setiap dari mereka. Bahkan pembuluh darah terkecil dan terkecil pun tidak terkecuali. Yan Zao Ge dengan tenang menghirup dan menghembuskan napas, mengedarkan ki dan darahnya, aliran darahnya menyerupai gemuruh lava mendidih saat raungan keras bergema. Setelah mengedarkan aurakinya melalui 36 siklus, Yan Zao Ge menghentikan kultivasinya, cahaya keemasan samar di permukaan kulitnya menghilang dalam sekejap. Sambil berdiri, Yan Zao Ge mengelus dagu bawahnya, beberapa hal sepertinya bisa dibawa ke depan. Berpikir demikian, Yan Zao Ge melambaikan tangannya, beberapa lampu berkedip saat melayang di udara. Itu adalah artefak roh tingkat rendah yang dia miliki. Lofty Mountain Armor, Incinerating Light Sword, Vapor Sealing Sword, Radiant Sun Wheel, Purple Gold Thunder Sword, Flying Thunder Sabre. Selain artefak roh kelas menengah, sabar sinar matahari tersembunyi, serta pedang naga giok yang selalu menjadi artefak roh Yan Zao Ge, artefak roh tingkat rendah yang dimiliki Yan Zao Ge pada dasarnya semua ada di sini. Ngomong-ngomong, itu semua adalah senjata khas inti, murid langsung dari tempat suci lainnya. Pemilik aslinya adalah Liu Sheng Feng, Zhao Hao, Xie Ziyi, Xiao Shen, Yan San, dan Lin Zhou. Hanya dengan melihat daftar nama ini dan artefak roh ini, sudah cukup untuk membiarkan praktisi bela diri dari generasi yang sama menghela nafas dengan sangat kagum. Jika Yan Zao Ge memutuskan untuk mengadakan pameran untuk rampasan perangnya, mungkin akan ada banyak orang yang akan marah sampai menyemburkan darah. Dengan kultivasi Yan Zao Ge saat ini, dia sebenarnya hanya bisa menggunakan satu artefak roh tingkat rendah sekaligus. Ekstra bisa diganti untuk digunakan, digunakan sebagai senjata tersembunyi karena koneksi mereka terputus untuk kekuatan ledakan sesaat, atau digunakan untuk melibatkan artefak roh lawan. Memiliki banyak artefak roh, langsung menghantam lawan hingga mati, ini bukan hanya lelucon. Ketika Yan Zao Ge naik ke alam Martial Grandmaster, artefak roh ini kemudian dapat digunakan olehnya secara bersamaan. Namun, Yan Zao Ge memiliki pemikiran lain, meskipun dengan kecepatan kultifasinya, dia tidak jauh dari alam Martial Grandmaster. Setelah mempertimbangkan beberapa saat lagi, Yan Zao Ge dengan ringan mengetuk dengan jari-jarinya, menyimpan lofty mountain armor, radiant sun wheel dan flying thunder sabre, hanya meninggalkan tiga pedang itu, incinerating light sword, vapor sealing sword dan pedang guntur emas ungu. Setelah itu, dia membalik telapak tangannya, cabang bambu muncul di dalamnya. Cabang bambu hijau tua yang berkedip-kedip samar dengan cahaya ungu. Membuka tungku kristal internal, Yan Zao Ge menempatkan cabang bambu itu dan tiga artefak roh tingkat rendah di dalamnya. HSSB 210, Pertarungan Yin Extreme keempat Tungku kristal internal bergemuruh, dipenuhi aliran cahaya. Tungku sebenarnya bersirkulasi sangat lambat secara internal, diselimuti oleh banyak awan karena tidak mungkin untuk melihat dengan jelas apa yang terjadi di dalamnya. Yan Zao Ge tampak sangat serius saat dia mengoperasikan tungku kristal internal. Pada saat yang sama, dia juga sangat sabar. Dia ingin menempa untuk dirinya sendiri sebuah harta karun yang murni diciptakan olehnya yang sepenuhnya berasal dari niatnya, sesuai dengan kemampuan bela dirinya. Yan Zao Ge sudah memiliki gagasan tentang itu di dalam hatinya, saat dia mencari kesempurnaan sebanyak mungkin. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dia harapkan untuk diselesaikan dalam sekali jalan. Mengenai hal ini, Yan Zao Ge tidak panik atau tergesa-gesa karena di tengah proses penempaan, dia terus-menerus menyempurnakan dan meningkatkan pemikiran aslinya berdasarkan hasil aktual yang terlihat. Pada hari-hari berikutnya, hari-hari Yan Zao Ge sangat memuaskan, karena dia bekerja pada kultivasi bela diri untuk meningkatkan kekuatannya, mempelajari prinsip-prinsip pembentukan, atau menempa hartanya dengan tungku kristal internal. Seiring waktu berlalu, beberapa bulan telah berlalu. Selama periode waktu ini, Yan Zao Ge menghabiskan hampir seluruh waktunya untuk bekerja keras. Hanya ketika musim ketika badai mimpi buruk hitam dari gurun barat besar melemah segera tiba, dia akhirnya muncul. Ah Hu, bantu aku untuk menghubungi orang-orang klan kita di domain angin, menyiapkan beberapa kebutuhan sebelumnya, Yan Zao Ge meregangkan tubuhnya dengan malas, dengan Ah Hu mengangguk, lalu pergi untuk menjalankan tugasnya. Menyipitkan mata, Yan Zao Ge mengangkat kepalanya untuk melihat ke dalam hutan, sinar matahari menembus celah antara cabang dan dedaunan. Pertarungan Yin Extreme keempat seharusnya sudah berakhir. Aku ingin tahu apa hasilnya. Bergumam pada dirinya sendiri, Yan Zao Ge merenung saat dia berjalan. Dalam pertarungan Yin Extreme keempat, Broadcrete Mountain masih berada di pinggir lapangan, tidak berpartisipasi. Sementara fisik Yin Extreme Feng Yun Seng telah dipulihkan, dia masih di tengah-tengah kultivasi. Tidak hanya Yan Zao Ge, bahkan Fu En Su dan ahli eselon tinggi lainnya dari Broadcrete Mountain, meskipun sangat merasakan urgensi dari situasinya, tidak meminta Feng Yun Seng untuk berpartisipasi dalam pertarungan Yin Extreme keempat dengan pemahaman diam-diam. Alasannya tak lain karena Feng Yun Seng masih membutuhkan lebih banyak waktu untuk menebus dua tahun yang telah ia lewatkan. Lawannya juga meningkat, dengan cara yang sama memberikan segalanya untuk maju dengan cepat, dan tidak tinggal di tempat mereka menunggu dia untuk mengejar ketinggalan. Saat Yan Zao Ge merenung, dia datang ke lembah kecil tempat tinggal Feng Yun Seng. Di sana, seperti yang diharapkan, dia melihat Feng Yun Seng berkultivasi dengan rajin dan susah payah seperti biasa. Tangannya yang memegang pedang selalu stabil, tapi di kedalaman pandangannya, sepertinya ada api yang melonjak, semakin panas membara. Orang luar pada umumnya akan merasa sangat sulit untuk memahami kekuatan seperti apa yang diperoleh seseorang yang memperoleh kesempatan setelah terjun ke dasar lembah terendah, setelah memperoleh kesempatan untuk mendapatkan kembali apa yang telah hilang, dapat meletus. Keinginan dan tekat Feng Yun Seng adalah yang terbaik dari yang terbaik, semua tekanan padanya diubah menjadi motivasi saat dia terus mendorong dirinya sendiri melampaui batasnya. Meskipun dia untuk sementara tidak dikirim oleh Broadcrete Mountain untuk berpartisipasi dalam ekstrim Yin Boats, dia juga bisa memahami bahwa dia hanya bekerja lebih keras dalam meningkatkan kemampuannya. Yan Zhao Ge berdiri diam di tempatnya, melihat Feng Yun Seng berkultivasi seni bela diri. Di sisi lain, orang lain sedang berkultivasi seni bela diri secara metodis. Itu adalah seorang anak yang bahkan belum genap 12 tahun, namun telah menyempurnakan kinya menjadi Aoraki, melangkah ke alam martial scholar. Ying Long Tu berhasil memecahkan rekor yang dibuat oleh ayah Yan Zhao Ge, Yan Di, menjadi sarjana bela diri termuda dari seluruh delapan dunia ekstremitas setelah masa bencana besar. Ying Long Tu saat ini sepenuhnya fokus, tatapannya berkedip-kedip dengan kecerdasan yang biasanya tidak bisa dilihat di dalam, berkultivasi tanpa sedikit pun tanda kelelahan apapun, tingkat konsentrasinya tidak kalah dengan Feng Yun Seng. Hanya pada saat-saat seperti inilah dia tidak tampak selambat biasanya. Disertai dengan pukulannya, ki dan darah dari tubuhnya yang kokoh melonjak, jauh melampaui banyak praktisi bela diri dengan tingkat kultivasi yang sama. Yan Zhao Ge tersenyum saat dia melihat keduanya berkultivasi. Di kejauhan, Pan Pan Panda Raksasa saat ini sedang duduk di tanah, dengan sangat bosan memasukkan makanan ke dalam mulutnya. Melihat Yan Zhao Ge sekarang, matanya langsung bersinar saat dia berlari ke arahnya. Mengikuti Feng Feng, Magang Junior, perutmu telah diberkati, Yan Zhao Ge tersenyum sambil memeluk Pan Pan, membelai kepalanya yang besar. Anjing hitam kecil Feng Yun Seng, Little Meati, sudah lama dekat dengan Yan Zhao Ge. Meskipun dia tidak terburu-buru seperti Pan Pan, dia juga mengibaskan ekor kecilnya dengan senang. Menyelesaikan dengan teknik tinjunya, Ying Long Tu menarik kembali posisinya. Melihat Yan Zhao Ge, matanya juga berbinar, menuju ke arahnya saat dia tersenyum agak malu-malu, senior Magang Saudara Yan. Yan Zhao Ge tersenyum, apakah Anda menemui masalah dalam berkultivasi? Menggaruk kepalanya, Ying Long Tu bekerja keras untuk mengkonsolidasikan pikirannya, sebelumnya, saya mendengar Saudara Magang Senior berkata bahwa sulit untuk mencapai kecepatan dan kekuatan pada saat yang sama, juga telah menggunakan gunung tanpa batas tak terbatas dan Aula Guntur Surgawi sebagai pembanding. Namun, sepertinya dia salah di suatu tempat. Petik 2 Yan Zhao Ge tersenyum Han Longer memang jujur, hanya saja dia tidak tahu mengapa dia tidak segera mengajukan pertanyaan ini kepada Saudara Magang Senior itu. Apa yang dia katakan itu benar, sementara juga salah, jelas Yan Zhao Ge, mengatakan murni bahwa sulit untuk mencapai kecepatan dan kekuatan pada saat yang sama tidaklah akurat. Meninju dengan tanganmu, selama kepalan tanganmu cepat, kekuatan yang terkandung di dalamnya tidak akan rendah. Petik 2 Orang-orang sering mengatakan bahwa serangan Heavenly Thunder Hall secepat kilat-kilat dan seperti turunnya petir. Babak pertama berbicara tentang kecepatannya yang tinggi, sedangkan babak kedua memuji serangannya yang dahsyat. Petik 2 Yan Zhao Ge mengangkat telapak tangannya, mendorong ke depan, namun, ketika kita menyerang, itu selalu terkait dengan masalah pengerahan tenaga. Hanya dengan kekuatan yang terkumpul dan digunakan barulah serangan benar-benar diluncurkan. Petik 2 Tapi dalam proses mengumpulkan dan mengerahkan kekuatan, seseorang harus membuat pilihan antara kecepatan dan kekuatan. Dalam kebanyakan situasi, semakin banyak kekuatan yang terkumpul, semakin kuat kekuatan yang diberikan, hanya saja waktu yang dibutuhkan juga akan lebih lama. Petik 2 Yan Zhao Ge melihat ke arah Yinglong Tu, sering dikatakan bahwa gunung tanpa batas tak terbatas dan olah guntur surgawi berjalan di jalur yang ekstrim, perpecahan di antara mereka sebenarnya terletak di sini. Yinglong Tu mengangguk agak linglung, ini adalah seluruh proses pengerahan kekuatan di mana pilihan antara kecepatan dan kekuatan terletak, dengan kecepatan tidak menjadi entitas yang terlepas dari gaya yang diberikan. Yan Zhao Ge tersenyum, benar. Daripada mengatakan bahwa perbedaan antara Infinity Boundless Mountain dan Heavenly Thunder Hall terletak pada kecepatan teknik mereka, mungkin juga dikatakan bahwa ada perbedaan dalam kecepatan teknik di eksekusi. Petik 2 Dalam hal gaya dalam kekuatan, keduanya berjalan di jalan yang tangguh, dengan serangan Heavenly Thunder Hall menjadi lebih keras, dan gunung tak terbatas-tak terbatas lebih kuat. Saat keduanya berbicara, Ahu tiba di dalam lembah, wajahnya lebar dengan senyum terbuka saat dia mendekati Yan Zhao Ge. Tuan muda, saya telah menghubungi pihak Windomains seperti yang Anda perintahkan, mengikuti laporan normalnya, Ahu kemudian berkata dengan gembira, juga, hasil dari pertarungan ekstrim keempat keluar Mengwan Klan Matahari Suci gagal. Yan Zhao Ge mengangkat alisnya sedikit, bicaralah lebih spesifik tentang ini. Ahu tersenyum bahagia, sebuah masalah tampaknya muncul dengan Meng Wan sendiri, dengan kekalahan pertemuannya di babak final boat. Yan Zhao Ge mengernyitkan alisnya sedikit, apakah penatua klan kita yang menonton mengembalikan rekamannya? Ahu mengangguk, Menonton adegan pertempuran itu benar-benar terjadi, Yan Zhao Ge tidak hanya tidak bersuka cita, ekspresinya malah berubah menjadi serius, apa yang saya takuti benar-benar terjadi, skenario terburuk telah muncul. Terima kasih telah menonton!